Kita akan di sesi kita, Two Innovators, Deliberate Houses of Kreativity Kalau kita ngomong tentang kreativitas, kalau kita ngomong tentang inovator ya Itu sesuatu yang kita perlukan setiap hari, setiap orang ya Mungkin kadang-kadang ada orang berpikir, saya cuma ibu rumah tangga Apakah perlu jadi inovator ya? Ibu rumah tangga perlu gak jadi inovator? Oh perlu, apa aja, kenapa perlu? Masak kapan Ah, masa kapan ya Anaknya ada juga safar Ajar dengan anak Loh, saya cuma pegawai dikasih aja loh, pegawai administrasi Perlu tak jadi inovator? Perlu Gapain aja Biar kerja cukup selesai Biar kerja cukup selesai, biar bisa cepat pulang ya Iya Iya Jadi, topik inovasi ini, semua orang perlu Semua orang perlu ya Hari ini kita akan share sedikit tentang cara-cara bisa menjadi lebih inovatif ya Dan semoga bisa membuat hidup kita menjadi lebih menarik Karena hidup yang benar inovasi itu hidup yang menarik, betul gak? Ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan lebih inovatif Contohnya kayak tim Surabaya Saya suka inovasi mereka Terutama waktu mau jualan tiket mau tiktok contohnya ya Waktu mengajak orang workshop ya Inovasinya banyak Inovasinya banyak sekali, sampai mampu terus Oke, ee.. saya tadi ada sedikit bercerita tentang perbedaan antara yang 2 hari dan 2 jam ya Tapi jangan kuatir, kita gak bakal diskon terlalu banyak, kita akan berikan yang maksimal Khusus di Indonesia Sip 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 Kita ngomong bahasa Indonesia Gak ada yang bisa mengerti dan bisa sensor Oke, jadi kita akan berikan sedikit-sedikit bocoran lah Yang secara resmi gak boleh dibocorkan Sip Sip ya Tapi janji mesti ngerjain toolnya ya Janji ngerjain cerita semoga Gak ada yang ada yang tahan lagi Sudah ya Oke, kita akan mulai dengan sedikit definisi inovator dan true inovator itu apa Lalu kita masuk ke deeper course and channel course Lalu terakhir kita belajar emptiness of thought ya Tapi di tengah kita akan belajar lagi, kita akan ulangi lagi time dan 4 step Karena ini adalah hubungannya dengan keberhasilan kita menjadi bermudah kreatif Oke? Oke kita sambut di jelaskan sinjian untuk bocoran Halo semuanya Halo Ngomong soal inovation, inovation itu sebenarnya menarik Pertama kali kita juga soal inovation itu Wah, aku pikir setiap orang masih ngeliat Masih ngeliat Tapi, sewaktu kita mengerti soal inovation Eh, tapi kita pikir gini Oke, contoh Contoh, kalau misal kita suatu saat Kita bisa bagi desain Atau produk Produk ini apa? Yang tanggung jawab bagian produk Desain dan apa-apa gitu Oke, terus Terus kalau ditanyain, terus Besok kamu harus keluar dengan desain produk baru Oke? Besok jam 12 jam Kemudian Lalu kita mikir Kan kita kan sebenarnya orang yang ngeliat Tapi, suatu ada yang gila Besok jam 12 jam Atau gratifitasnya kemana? Ketutup apa? Jelas Kemudian, kita mulai tanya Vision model Vision model itu Memberikan suatu Metafor yang lucu sekali Memang benar-benar kejadian Contoh, misalnya Kalau kita periksa darah Kalau kita periksa darah Kita oke Kamu selain melakukan yang Besar juga harus melakukan yang kecil Oke? Yang kecil itu pasti Yang besar harus juga Karena kamu harus Memberikan kepada saya Supaya kita bisa chat Yang besar dan kecil kamu kan? Besar dan kecil Yang kecil contohnya? Urite test Blat test Blat test Yang kecil itu pipi Yang besar itu Bu Itu besar dan kecil Oke Kalau kita pipi Kita butuh waktu kan? Oke Test Mana pipinya? Redikasi Kemudian Luh Kok Kok ini kosong? Mana ini? Yang besar kan? Gak bisa Kita tadi di rumah Sudah Gak bisa Pokoknya harus ada Nah Kreatifitas Seperti itu Kreatifitas Apakah kita Seperti yang luar Apakah seperti itu? Gak bisa Bisa Maka Kenapa Ada pelajaran True innovation To kreatifitas Karena kreatifitas itu Sesuatu yang sebenarnya Kalau dibilang Ya kita punya Tapi sewaktu kita Tanya Untuk kita Mendapatkan Situasi Di mana kita Butuh Belajar Kita kehilangan Belajar Nah Apa yang Dindapatkan True innovation True innovators itu Sebenarnya Inovasi kita melihat Begitu banyak inovasi Oke Contoh Kita tahu Di mana-mana Contoh Yang kita ambil dari produk Produk Di mana-mana kita lihat mereka Melakukan multi MLM Produk Produk Produknya luar biasa Saya percaya Setiap MLM Memiliki produk yang luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke Laki luar biasa Tapi Itu adalah Inovasi Inovasi itu Apakah akan berjalan selamanya Itu tergantung dari Seberapa kreatif inovasi Oke Nah Untuk ngomong soal innovation Kalau kita Mau memiliki inovasi Kita harus memiliki Dasarnya Dan Jika kita memiliki dasarnya Itu akan ditampakkan adalah True innovator Jadi True innovator adalah sesuatu yang Memiliki Dasar di mana Inovasinya itu Tidak hanya suatu inovasi Tetapi ada base Nah Di dalam Untuk true innovator ini Topiknya Karena tiga hal yang Kita harus mengerti Yaitu True innovator itu Sebenarnya Setiap orang Ingin selalu Memiliki inovasi Bahkan di dalam Jaman sekarang itu 2009 Terkati Kalian pernahkah berpikir Bahwa sebenarnya Inovasi itu Tidak hanya Di tahun 20 Tidak hanya Millennium 2000 Sebenarnya Dari jaman Dari jaman dulu Sekali Inovasi itu Juga sesuatu Yang Diinginkan Semua orang Jadi jaman berpikir Itu Sesuatu yang Orang-orang Ingin memiliki Tidak Yang Kemudian dengan matahari Seberapa kita mulai mengerti Sebenarnya ada beberapa Waktu Dimana matahari Itu akan masuk Dan kita akan membutuhkan Itu Inovasi Dan inovasi ini Sebenarnya Sebelumnya Sudah ada Oke Mengerti Dan kemudian Juga kita akan mengerti Kalau sebenarnya Inventor dari Roda Dari Roda Wheel Kalian tahu gak Bahwa Roda itu Adalah suatu Inovasi Yang dikuat Kalau kita hanya Mengerti Melihat dari Roda Hanya Bulat Kemudian kita tahu Roda itu selalu Menjalannya Sebenarnya Tetapi Kalau kita mengerti Bahwa Sebelumnya Sebelumnya Bahkan Inovasi Dari Batu Yang Hanya untuk Dibawa Supaya dia bisa Membawa Barang-barang berat Dibatuh Barang-barang berat Itu adalah Inovasi dari Keluatan Roda Oke Jadi Mereka ingin Dari satu tempat Menuju ke tempat lain Maka mereka Memiliki Inovasi Dan Roda itu adalah Salah satu inovasi Yang luar biasa Bahkan sampai sekarang pun Kita sangat Membutuhkan Roda Ya Kayak jantaran Apa semua Dari apa Roda Dan itu Kita namakan Adalah benar-benar True Inovasi Karena Karena dia tidak berhenti Hanya di Penciptaan Dari satu tempat Ke tempat lain Tetapi Semua Akhirnya Memiliki Inventing Mengambil Invention Dari Roda itu Kedalam Barang-barang kita semua Terima Bahkan di dalam Mainan Punya sekali Build di dalamnya Kan ya Dan yang ketiga Yang kita harus mengandalki Yaitu Di dalam True Innovation Itu adalah Setiap Apa yang kita Inovasi Kita ingin membawa Seseorang itu Menuju ke tempat Berarti Inovasi itu Akan selalu memberikan Bantuan kepada orang Dan tiga hal ini Kita akan Namakan True Innovation Jadi Kalau kita menemukan sesuatu Dan itu tidak Membuat orang Semakin Bagus Apa yang keindahan True Innovation Karena True Innovation Dibiasakan sesuatu Yang bisa membaloi Seseorang Contoh sekarang Kita bisa lihat Pernahkah ada yang terpikir Dulu Kita Saya ke Singapura Saya pertama kali melihat Income itu Sebesar Bagu Pataan Sudah bagu Pataan Agak berat sekarang Sekarang Iphone aja Sudah berapa kali Set Satu sampai Sebelas Gak pernah Pikir bahwa Seperti-sepertinya Kemudian sekarang Kita lagi Lagi Sekarang kita lagi Mainan sama Ini apa Google 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 sama Google Home Google Home Jadi kita bilang Hey Google Please turn off The iPhone You should be okay Then I'll take The iPhone It's not Seperti Jadi kita masuk ke rumah Semua udah ready Udah lagi Lagi Coba lihat Wah Waktu kita melihat Luar biasa Dan dia bisa dekat Semua suara Amu mau suara cowok Amu mau suara cewek Amu mau suara Suaranya siapa yang mau Tujukan Masternya siapa Kuatnya siapa Semua bisa jadi luar biasa Nah Setelah kita mengganti Tujuan innovation Kita akan masuk ke dalam Hal-hal di mana True innovation itu harus memiliki Pertama Waktu kita ingin menjadi true innovation Oke semua orang mau gak menjadi seorang yang penuh Yang penting Luar biasa Luar biasa Kita harus memiliki Paling tidak Beberapa kriteria yang kita harus Perhatikan Atau mungkin kita Mungkin kita harus mencari ini Mencari itu Pertama yaitu Mentor Oke Untuk menjadi seorang yang Kreatif Kita juga berdasar dari Yang membelajar Tapi apakah hanya belajar Tidak akan mengatir Kalau hanya belajar Kita bisa sepenuhnya Berarti Gak ada yang namanya apa Guru Gata apa Kita bisa baca sendiri Kita bisa mengatir sendiri Tapi kita membutuhkan apa Mentor Oke Mentor itu seorang yang bisa Yang bisa membantu kita Menentu di mana kita Di dalam Lalu di dalam Berarti kita Memberikan kita Bagaimana cara untuk Menjalankan sesuatu ide Oke Kita akan mencari mentor Yang benar-benar bisa membawa kita Untuk maju Untuk lebih inovasi Oke Bahkan di dalam bisnis Kalau misal kita dalam rumah tangga Orang merasa Apakah saya harus Menjadi seorang yang kreatif Untuk berada di dalam rumah tangga Of course Kenapa enggak So Contoh Kita bisa belajar Memasak Kenapa Sekarang ada acara kayak di dalam Kalau di Singapore Kita ada Namanya Social Community Ini Dia ada seperti Ada RC Seperti RT Kalau kalian perhatikan Selalu banyak Yang namanya program Contoh Misalnya Ada pelajaran ini Dengan siapa Pelajaran ke ASAP Kita ingin belajar Karena kita ingin kreatif Dan mereka itu Yang akan membimbing kita Sama Hanya di dalam Segera hal Dalam bisnis pun Contoh Kalau bisa kita menjadi seorang bisnis Bisnis Men Kalau kita mengerti Segala sesuatunya Dengan seperti itu Kita benar-benar memiliki parita Tetapi Berapa banyak orang seperti itu Berapa banyak Kalau saya yang termasuk orang yang Harus memiliki kreatifitas Inovasi Supaya kita bisa menjalankan bisnis Dengan seperti kreatifnya Dan bisa maju terus Berarti Saya pertama harus memiliki Mentor Mentor Bisa saya rasa saja Yang menurut kalian Seseorang itu Benar-benar menjalankan Dan benar-benar Bisa membawa kita Untuk lebih maju Oke Dan yang kedua adalah Peers Peers itu Teman Teman kerja Jadi teman Nah kalau kita ngomong teman Disini banyak Jadi saya tahu Kalau saya lihat ini apa Check Check Kalian selalu gak ada melakukan sesuatu bersama Oke Nah Selalu melakukan sesuatu bersama Apakah itu akan menjadi suatu Tambahan buat kita Untuk memakai kreatif Itu juga harus kalian select Oke Apakah kalian Seuatu kalian bersama Adalah kalian dengan Teman-teman yang selalu Memberikan kita update Untuk bagaimana kreatif Oke Contohan Sewaktu kalian belajar Bipin Kalian agak seperti video Kalian akan berusaha memberikan input Gimana cara Untuk mencari Bipin apa yang harus Untuk anak Nah Itu kan teman-teman Ada yang kreatif Ada yang Mulai berpikir Bagaimana Nah mereka yang mulai berpikir Mereka mendengarkan Mereka mendengarkan Teman-teman Yang memberikan input Untuk mereka Menjadi lebih kreatif Oke Dan itu dimanapun Termasuk ibu-ibu yang masaklah Apa segala itu Semua teman-teman Kayak saya Saya pernah bilang Kalau saya masak Saya mesti cepat Segalanya ada Dan mereka suka Oke Dan semua akan belajar Gimana Seperti itu contohnya Kita akan memberikan input Oke Selalu memberikan input Supaya semua orang itu Menjadi Apa Tambahan dari kreatifitas kita Oke Dan kemudian Yang ketiga adalah Passion 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 berarti Sewaktu kita Ingin kreatif Kita ingin Dalam pekerjaan kita Kita ingin Wah kita ingin Melakukan suatu Inovasi Dimana Belum ada yang melakukan Oke Salah satu halnya Yaitu passion Kalau kita selalu Melakukan Bekerja Karena apa Karena kita harus Mempunyai keuntungan Contoh duit Kita harus punya apa keuntungan Kalau kita hanya mikirkan Dan Pokoknya harus Untuk Bekerja Apakah itu akan Membuat kalian Dan sebab Sewaktu kalian itu Memiliki masalah Malah tahu Karena ada orang yang Suatu bekerja Pokoknya Mupiau itu kan Tujuannya itu apa Saya mendapatkan Untungan 50% Tapi dalam proses 50% Saya butuh kreatifitas Tapi sewaktu Dalam prosesnya Harus kreatif Dan harus memiliki Untungan Tapi kalau Saya bekerja Hanya dengan orientasi Keuntungan Tanpa memiliki Passion Apakah kalian Sewaktu melihat Begitu Banyaknya masalah Kalian akan Tetap di sana Atau Kalian mulai Capek Capek Nah Maka itu Di dalam Hal ini Passion Adalah sesuatu yang Sangat Kalian pasti tahu Di dalam Kalau kalian Satu buat kita Passion Adalah salah satu Yang penting di dalam Segitiga itu Tujuan itu Passion Dan Talent Nah Tiga itu Passion luar biasa Kalau kalian memiliki Passion Kalian akan tetap Strive Untuk Maju Kalian tidak akan cepat capek Kalian akan berusaha Mencari jalan bagaimana Supaya kita akan Selalu Mengganti Oke Seperti itu Passion Juga akan membawa kita Ke tahap berikutnya Yaitu Tidak akan ada orang yang Membuat kita Berhenti Kalau kita memiliki Passion yang besar Dan itu Dalam hal juga Kreatifitas Contoh Seandainya Seseorang datang Dan kemudian Kita memiliki ide Dan kita berusaha untuk Share berbagai ide Dan kita merasa Bahwa ide kita Luar biasa Karena begitu kreatifnya Dan kemudian Seseorang itu Ternyata Ayah Ini mana bisa jalan Gak mungkin Gak masuk akal Kamu tidak Membayangkan Begitu ini berjalan Akan keluar Masalah ini Kemudian ada masalah ini Kemudian masalah ini Dan orang yang berbagi Jika dia memiliki passion Dia akan apa? Dia akan memiliki sifat Tidak Tidak ada orang yang bisa Mengatakan kepada kita Bahwa ini Tidak bisa jalan Oke Bayangkan Kalau kita memiliki Kemampuan seperti itu Kreatifitas kita apa? Berarti kita apa? Kita memiliki Sesuatu yang kuat Di dalam diri kita Oke Dan itu tidak akan berhenti Nah Waktu kita memiliki ini Kita akan Masuk yang berikutnya Yaitu Bisakah kalian menebak Apa yang tidak Bisa menebak Di depan kalian? Oke Lalu lebih Maksudnya Jadi Maksudnya itu Karena kita memiliki Suatu hal Yang luar biasa Kita akan tahu Bahwa Ada sesuatu Yang lebih dalam Yang menyebabkan Kita itu Begitu kreatifitasnya Dan begitu Inovasi Dalam segala hal Maka kita akan Penuh semangat Tidak akan cepat Ngoyok Penuh semangat Kenapa? Karena Causes Penyebab Dari segala hal Adalah Penyebab Yang lebih dalam itu Yaitu Pertama mati Oke Dan suatu kalian Mengerti itu Kalian akan mengerti bahwa Segala sesuatunya Itu diselesaikan Dengan Post-step Empat step ini Tadi yang dilakukan Salah 7 Empat step ini Kelihatannya adalah Sesuatu hal yang Setiap hari kita dengar Oke Kita suka bertemu dengan Beberapa Kita tanya Apakah kalian benar-benar Menjalankan post-step? Kadang-kadang ingat Kadang-kadang lupa Tapi banyak lupanya Berarti menjalankan Atau tidak? Tidak Jadi kita tahu Bahwa post-step itu sebenarnya Adalah kunci Dimana kita akan melihat Keberhasilan kita Saya tahu bahwa Kalian sudah mendengar Post-step begitu Berapa kali lebat Banyak sekali Post-step, post-step, post-step Masalahnya Apakah kalian menjalankannya? Itu beda lagi Karena sewaktu kalian Menjalankan Kalian akan melihat Perubahan dalam hidup kalian Itu semakin berbaik Oke Post-step Tidak hanya Sewaktu kita Ngomong post-step Dan kemudian kalian mulai Step 1 Saya ingin Seperti ini Saya ingin kreatif Namun step 2 Saya juga akan mencari Seseorang yang juga Ingin kreatif Dan saya akan membantunya Step 3 Action Pergi bantu Seminggu Satu jam Melakukannya Dan kemudian Step 4 Come to celebration Kita berpikir kembali Begitu bahagia Kita membuat seseorang itu Bahagia Bisa mendapatkan Jalan warna Untuk menjadi kreatif Tetapi Apakah kalian Hanya Melakukan Post-step ini Dalam Satu minggu Satu jam itu saja Tidak Tidak Berarti kita harus bergerak Setiap saat Betul Setiap saat Jadi Sewaktu tadi Cicazoo yang bilang Sewaktu kita mau memberikan tips Kepada Taxi travel Sebenarnya Sewaktu kita Kita kan kalau panggil Grablah Ngongkala Dia kan harus tahu ya Harganya berapa Berapa menit Dia bakal datang Sewaktu Sebelum dia datang Otomatis kita akan ngunggu Dan kemudian Saya dikasih tahu Oh Harganya Contoh Harganya Rp58.000 Otomatis Kita akan menyiapkan uang Rp58.000 Tetapi Apakah saya berdiri disitu? Apakah kita hanya berdiri disitu? Tidak Karena ini suatu kesempatan Dimana kita bisa Post-step Contoh Dengan cepat kita bisa post-step Saya benar-benar ajarkan ini Karena saya berharap kalian bisa melakukan post-step Dalam hal apapun Karena tidak gampang Kalau gampang Kalian akan melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita Oke Dan kalian tahu caranya Tapi kalau kalian masih melihat sesuatu Karena kita tahu Kita tidak sempurna dalam hal ini Maka Saya berbagi dengan kalian Kreatifitas saya Dalam melakukan post-step Dengan cepatnya Suatu saya mengambil ini Of course Saya memiliki keinginan yang kuat sekali Dalam kehidupan saya Saya ini mendapatkan Financial success Oke Oksigen mana Ingat kan level 1 Oksigen mana Dan untuk ini Setiap hari Saya lakukan Yaitu generosity Oke Dan kemudian suatu saya mengambil 58 Saya berpikir Apakah seseorang ini juga memiliki hak Memiliki Namanya Keinginan untuk sukses Ingin kan Dan mengapa makanya dia bekerja Karena dia ingin mencatatkan kesuksesan dalam kehidupannya dia Dan saya ini adalah seorang yang juga ingin sukses Dalam kehidupan saya Dan sesuatu yang saya memberi ini Saya tahu dia adalah Kaya panggung saya Biarpun hanya membawa saya Dari Satu tempat Ketempat lain Hanya mungkin 30 menit Hanya 45 menit Hanya 45 menit Tetapi 45 menit adalah Penanaman bibit yang luar biasa Saya ingat waktu itu Cini kamu punya anak Siapa yang kemarin belajar? Alvin Alvin bilang gini Jadi kamu gak defrosted Ya aku gak defrosted Jadi Saya tidak membawa waktu saya Suatu saya Dari satu tempat Untuk pergi ke Panti Jopo Dua kilometer Saya pernah dengar menanam bibit yang luar biasa Dia mengerti Luar biasa Jadi saat itu Dia melakukan Fosted di depan Untuk Bisa menemani Oma yang di Panti Jopo itu Dua jam di dalam kendaraan Dengan macetnya Dia berfikir Berapa banyak hal ini Dan itu Fosted yang kuat sekali Oke Sama hal yang 45 menit Jadi sebelumnya Saya tahu harganya Dan itu adalah Copy partner saya Taxi driver Dan kemudian Saya keluarkan uangnya Saya akan memberikan trip Saya akan memberikan trip Sewaktu memberikan Persiapan ini Saya langsung Halo Thank you Duduk Uang ini saya belak Saya membayangkan Bahwa uang ini akan memberikan suksesan dalam kehidupan yang paling tidak Dari satu orang Yaitu Apa penumpangnya Ini saya Saya menjadi penumpang yang duduk di sana Saya akan memberikan pusat saham untuk dia Dan kemudian Saya pegang Saya berikan Jangan sampai lupa Ini adalah sesuatu yang luar biasa Kemudian Step 3 Satu sampai ke tempat Action Kita berikan Kemudian Yang keempat Melihat Kita capture kan Mukanya Begitu senangnya Ini kelebihan So okay Ini buat bapak Nah Kita berapa Have a nice Have a nice drive Kita turun Perasaannya gimana? Sampai sewaktu kita memberikan perasaan gimana? Luar biasa Dan kita mengepaskannya Karena itu menjadi kesuksesan mirip dia Dan kita tahu bahwa penanaman foster itu Karena kita ingin Sukses Oke Seperti itu Gampang kan Bawa antar orang Antar orang Mungkin jemput anak Biapun itu jemput anak Tapi kita mau foster Karena dia butuh Kalau saya gak jemput Dia bisa pulang Gak bisa Berarti Bener-bener foster Jadi kita harus Segala sesuatunya foster Jangan hanya Seminggu sekali Atau Sebulan dua kali Pergi ke panti jemput Itu ada foster kita Enggak Setiap saat foster Contoh Hari ini Untuk bisa Kita ada di ruangan ini Siapa koordinator yang Sewa Ruangan, natur Indah Pastikan semua datang Ya Itu semua foster di Jepang Bayangkan kalau kita Hubungkan dengan kreativitas kita Kita mengerti caranya Dan itu kan membuat kita Seseorang yang perlu inovasi Karena kita kan selalu maju dalam bisnis Sekarang kita gak mau bisnis kita juga hidung gitu-gitu aja Tapi kalau kita bisa link ya Kreativitas di bisnis kita Oh Kita tahu marketing yang paling hebat Bahkan Mungkin Sesuatu yang Kompetitor kita Bisa belajar dari kita Dan sewaktu kompetitor belajar dari kita Kreativitas kita dalam marketing Kita menanam di bidang apa? Kasusisannya lagi Dan itu akan semakin besar Semakin besar Oke Mengerti Mediakan Karena kalian serius sekali Oke Sampai tanggung Oke Jadi itu adalah Causes below the cautious Jadi Causes itu penyebab Di bawah penyebab Jadi penyebab yang paling dasar Oke Kalau mau ngerti? Enak gak? Fun gak Pak? Isi Pak? Nanti Pak Misalnya contohnya Toto lihat Ingat dulu diri itu gak ada Lepas talk exchange Lepas talk exchange Lepas talk exchange Kalau kita punya kreativitas Kita bisa tebak Gimana cara bisa melihat sesuatu itu Sebelum Dia seperti itu Sebelum ada orang yang Menciptakan Contoh Waktu kamu sharing sama saya Bagaimana kamu bisa melihat Bahwa seseorang itu Bisa sukses dalam hidupnya Dengan penanaman bibit Kamu bagi Kamu bagi divide Misalnya Dari 10 orang Berapa orang yang suka membeli Berapa orang Itu kan kreativitas Oke Itu cara kita mengecek Bagaimana kreativitas kita Dan untuk seperti itu Kita harus menanam bibitnya Oke Kita harus mencari sesuatu yang kuat sekali Di mana mungkin kreativitas kita Adalah sesuatu yang orang lain Juga akan belajar dari kita Oke Dan itu adalah True innovation Oke Seperti itu Oke Pas Oke Kita pas Terima kasih Terima kasih Oke Tadi kita ngomong tentang Tentang Innovators Sama True innovators Lalu Deeper Cost Sekarang kita ngomong tentang Buku di mana suara ya Oke Wah Sampai gini ya Hah Pake masuk ya Oke Oke Sekarang kita mau Bicara tentang Deeper Cost Dan Shallow Cost Kebanyakan kita Shallow Cost itu Penyebab penyukaan Deeper Cost Dan penyebab lebih dalam ya Contohnya kita mau punya uang Shallow Cost itu apa? Kerja lah Bisnes lah ya Lalu Deeper-deeper Apa cari Bisnes yang sesuai Itu Shallow Cost Deeper Cost itu apa? Kalo kita mau punya uang Kita mesti Punya Dipit Waktu kita mau Deeper Cost itu Biasa ada 2 jenis Deeper Cost ya Ada yang Obvious Jelas Ada yang gak terlalu jelas Dipit uang itu jelas Kita mau uang Kita mesti Ngasih uang Ya itu Dipit yang Jelas Dipit yang pedalan Tapi jelas Kita tau ya Tapi contoh yang gak terlalu jelas Kita mau Muka Gak berkerut Muka Tampang muda Bibitnya apa? Kalo bibit permukanya kan kita tau Ke salon lah Kasih apa Perawatan kulit lah ya Itu Penyebab Muka Penyebab Pendalamnya apa? Ah Menolak untuk marah Menolak untuk marah Lalu kita bisa punya muka yang gak berkerut Ya Lalu Sebenernya Itu biar Ah Sorry Menolak untuk marah itu Muka keliatan menarik Tapi Kulit yang gak berkerut Itu apa penyebabnya? Bukan cuma Menolak untuk marah Hah? Makanya saya Makanya saya Itu penyebab Permukaan atau mendalam? Permukaan Kalo kita gak mau kulit berkerut Kalo bibitnya apa? Happy 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 no? Ada tau orang yang happy ketawa terus tapi kulit berkerut Ada Ke Paris soalnya itu itu Hati happy Hati happy itu dalam artian apa? Ingressions Gak cepet mau mel Udara Oh panas sih Gak mau gak melu Gak melu Udara panas lah Mengeluh hal-hal kecil gitu Hati gak happy Jadi perut Eh kulit akibatnya berkerut Enjoy Berkerut Nah kita kurangi kemarahan dalam hati Itu penyebab Mendalam yang gak terlalu jelas Nah kreativitas Nah kreativitas itu termasuk yang mana? Jelas apa gak jelas? Jelas Itu gak terlalu jelas ya Nah itu Itu yang kita mau bicarakan Lalu Oke Kita bisa nebak Tapi kadang-kadang nebakan kita kurang tepat ya Oke sekarang kita mau tau Kita sebenernya orang-orang di sini kita ngerti Semoga sesuatu perlu alasan mendalam Ya Kita coba cari contoh-contoh Kreativitas itu Perlu alasan mendalam Grup-grup musik Indonesia Ya Gak usah Indonesia di luar ini juga ada Grup-grup musik Ada gak grup-grup musik baru Album perdana nya Populer sekali Laris Tapi album kedua Gak terlalu menarik Ya ada ya? Ada Saya masih ingat waktu kecil Kayak bangsa penyanyi Ada album saya ingat Album pertama Wah semua orang suka Tapi abis itu kok lagunya kayaknya gitu-gitu aja ya Gitu-gitu aja ya Itu artinya apa? Kreativitasnya Setelah album pertama habis Album kedua mereka gak bisa keluar kreativitas baru Mereka ulang-ulang lagi Ya Itu artinya apa? Artinya mereka Bibiknya habis Mereka gak nanam lagi Mereka gak nanam lagi Sehingga Gak Gak kreativ lagi Atau penulis Ada yang sebutannya Writers blog Writers blog Mau nulis tapi gak keluar-keluar Ya kayak kita Waktu mau ujian essay terutama ya Belajar hafal Tapi waktu penulis Kok ilang gak mau keluar Nah itu Itu termasuk Alasan bahwa kita perlu alasan mendalam Ya Kayak tadi ceritanya Atau kita masih kreatif dia panggil ke orang R&D dua pulang orang saya masih ingat orang-orang pintar semua orang pintar semua gak cuma Singapura, Malaysia, China juga pokoknya universitas ngetok semua dikumpulin semua oke kita bakal meeting seminggu sekali cari ide cari ide kreatif buat produk baru tau gak apa yang terjadi gak keluar dipaksa tuh gak keluar di Dark Matter di Dark Matter pake stila idea constipation apa indonesianya sembelip ide gak mau keluar persis kaya gitu kayak tadi cincetnya bilang mau ngetes darah kita kira tes mesti ambil gencing terus ambil buang air besar gak keluar persis kaya gitu kalo kita gak punya bibitnya kita mau pikirin ide gak keluar ide kreatifnya saya ikat waktu dulu saya masih main apa internet marketing ya pas ide pertama marketing saya kreatif tapi abis itu kok hilang ide nulis blog ya nulis blog juga gitu wah kadang-kadang duduk sehari gak ada ide sama sekali jadi kita perlu itu bukti bahwa kita perlu alasan mendalam untuk kreatifitas ya oke emm sekarang kita masuk ke ide-ide tentang bidang-bidang lebih menarik ya untuk kreatifitas ada empat topik yang disimewa itu khusus diskusikan bahas waktu kita ada topik top kreatifitas di beberapa negara saya masih saya punya catatannya dan saya menurut saya ini cukup berharga sekali dan saya ingin sharing empat bidang itu final eh teknologi kreatifitas di bidang teknologi kreatifitas di bidang financial kreatifitas di bidang marketing dan terakhir kreatifitas di bidang music and arts ya oke kita mulai dari pertama kreatifitas di bidang teknologi kita seperti Bill Gates atau dulu ah Bill Gates Microsoft kreatifitas lalu Steve Jobs Apple lalu sekarang siapa HW HW ya Tesla EA ya ya itu orang-orang kreatif di bidang teknologi bibitnya apa bibitnya apa eh tebak gak apa-apa tebak aja gak apa-apa bibitnya apa menurut kalian bisa punya kreatifitas di bidang teknologi siapa yang bergerak di bidang teknologi disini mainan boleh lah ada lagi kita 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 mau gak punya kreatifitas punya ide sendiri ya ayo untuk teknologi apa tetap aja ayo give what you want baru apa yang harus kita lakukan kesenangan ha ke kesenangan ke kesenangan oke ya efisiensi ha efisiensi efisiensi wisdom semua wisdom lah tapi untuk teknologi gimana membantu membantu menyelesaikan masalah enggak sama-sama sebenernya teknologi itu gampang kita membantu orang yang sedang belajar teknologi uang sekolahnya orang yang kuliah di teknik kita bantu karena itu kita mendukung mereka punya ilmu tekniknya teknologinya gampang sebenernya tanam bibit itu gampang kita asal ngerti tadi saya cerita kita cerita sama Yopi asal kita ngerti bagaimana menghubungkannya kayak foster foster langkah pertama semua orang selalu pikir ya oke public talk mau jadi mula jadi apa oh saya mau bantu jual buku enggak cuma jual buku lu plaksir semuanya asalkan kita bisa punya kreativitas untuk menghubungkan apa yang kita mau dengan apa yang kita kerjakan kita bisa dapat bibitnya contohnya contohnya tadi kita cerita jaga makanan siapin makanan sama steels hubungannya apa saya jaga makanan tapi saya mau dipersiap gimana hubungannya 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 siapa bahan-bahan kue bahan-bahan kue kalau kita jualan kue kalau saya jaga makanannya geseng terus saya mau steels gimana hubungannya waktu 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 yang jelas apalagi kommenter kommenter sama sales hubungannya mungkin juga kommenter customer apalagi intinya saya bukan lagi ngertes intinya kita harus mencari secara kreatif hubungan antara apa yang kita mau dengan apa yang kita kerjakan kalau kita lihat lagi segala sesuatu yang kita kerjakan selalu bisa kita hubungkan dengan apa yang kita mau asalkan kita kreatif cari hubungannya gak musti mosius semua jualan buku enggak tapi kalau mosius bantu jualan tiket itu butlak betul gak? oke semua yang kita kerjakan bisa kita hubungkan asalkan kita bisa cari hubungannya oke nah itu teknologi dan kedua tadi apa finance finance gimana dapat breakthrough di finance kreatifitas di finance ayo finance gimana caranya memberikan kewacaraan memberikan kewacaraan acara orang lain sehingga financial kita lancar maksud saya finance ini kreatif saya sebenarnya finance itu bagaimana cara finance itu kan banyak instrumen-instrumen yang kreatif tuh bagaimana kita bisa ketemu kepikir cara-cara itu ya aku langsung ngomongnya gak enak yang tebak gitu langsung ngomong kalian gak enak kalau tebak-tebak ha? betul itu satu dengan cara yang sama ladu kasih berita-berita oke selain kreatifitas itu kita juga mau tau contohnya market market lagi mau naik lagi mau turun iya terus hubungannya dengan Amerika sama China punya trade war gimana kondisi market gimana kita bisa punya ide-ide seperti tadi bagaimana kita bisa tau pergerakan market sebelumnya gimana caranya sia-sia tuh sia-sia berdekatan sia berdekatan 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 soal marketnya gitu sebenarnya yang gampang kalian ingat gak di level 3 kita belajar benefit dari meditasi oh future sense iya future sense semakin kita meditasi semakin kita sensitif atas future termasuk market ini kasih yang mana yang mana kebanyakan bahwa saya suka ini yang mana sebenarnya yang namanya meditasi asalkan kita meditasi dengan cara yang benar bukan meditasi yang gak ada goalnya itu membantu kita mengasah mengasah sense kita oke meditasi yang bukan meditasi apa aja maksudnya yang pemanasan itu apa penapasan present moment di level 1,2,3,4,5 itu masih termasuk pemanasan ya itu pemanasan tapi kalau kita lakukan meditasi yang benar-benar kayak Tonglen, Golden Room ya kosong nah itu termasuk itu termasuk meditasi-meditasi yang bisa membantu kita mengasah future sense kita gak cuma market sebenarnya saya dulu saya orangnya left brain banget left brain saya engineer left brain banget logika banget dulu yang sama feeling tuh gak ada yang sama feeling gak ada tapi abis praktek meditasi praktek yoga ya kerasa mulai sensitif ya kadang telepon dunia pun tahu ini siapa gitu ya mulai-mulai kerasa ya itu karena kita latihan kalian bayangin orang kayak saya gitu bisa punya feeling gitu kalau kalian yang lebih punya feeling dari saya melakukan meditasi market online motor kalian kerasa wah hari ini lagi motor musik keluar gitu ah kayak mau ujar dah kayak kemarin gitu saya udah mikir loh dari dari Singapura ya kan minggu lalu kan udah dibilang hujan gak hujan gak hujan panas banget tapi saya mikir kami minggu lalu itu kami minggu lalu oh iya minggu lalu abis pulang dari Surabaya sorry 2 minggu lalu abis pulang dari Surabaya terus 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 sampai udah kayak angin puyuh udah kayak angin puyuh wuuuh sampai jendela basah puyuh terus dalam hati aku pikir saya pikir eh saya dateng ke Surabaya yang kering kerentang mungkin saya bawa hujan eh semalam hujan beneran lagi makan bareng dalam hati saya pikir waduh ini feeling ku jalan aku mikir jangan-jangan saya dateng ke Surabaya saya bawa hujan import ya import guna itu beneran yang kejadian beneran yang kejadian itu feeling namanya makanya bayangkan feeling kayak gitu kalo dipake di marka berguna gak berguna gak gak cuma pake bisnes kalian bisnes kalian lagi akan bagus lagi akan jelek ini produk kalian mau bawa masuk atau gak berguna gak berguna sekali berguna sekali ya berguna sekali itu financial yang ketiga tadi apa marketing gimana bisa punya kreatifitas kreatifitas dalam marketing marketing sales banduk promo produk orang lain itu yang itu yang jelas kita mau cari yang mendalam lagi yang yang gak terlalu jelas meditasi iya yang sudah kita jawab kita gak ngulang tapi yang pasti meditasi tapi kalian mau paling lebih jauh lagi kan marketing kita maunya apa kita maunya ada panduan pemandu ada guru kita mau tanah bibit buat guru bagaimana cara mengadap bibit biar ada guru dapet guru yang sesuai bukan guru yang salah ngajak guru yang ngajak di beneran gimana cara mengadap bibitnya ya 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 sebenernya betul semua ya mau dapet kita harus mengajar orang wisdom gajar teori beneran kontenur juga sebenernya cara cara efektif juga ya itu untuk dapat punya kreativitas biblia marketing sehingga ada gak cuma teacher tapi pakar-pakar yang datang memberi kita ide dan terakhir musik dan arts musik dan arts kreativitas biblia musik dan arts itu penting gak sih kenapa penting musik kamu yang nganggung-nganggung kayak kenapa karena saya suka bikin menghibur menghibur ya ya kan coba menghibur lah membuat hidup kita lebih apa lebih hidup ya iya oh ini terima kasih fotonya tolong beberapa ya saya terima kasih juga ya tolong ya kalau bisa foto beberapa musik dan arts itu gimana kita sebenarnya ini semua bantu kita membina notifikasi kita ya caranya gimana ini sebenarnya suatu tool yang kita akan ajarkan di level 9 nya tapi saya sebutnya itu namanya circle day circle day kalian baca buku dan mengkater bab bab 10 kalau gak salah ngomong tentang circle day ada yang inget gak? oh ada yang sudah baca belum? ada yang inget gak? apa itu circle day? apa itu circle day? gak inget ya? belum ada yang baca? belum nyampe oh belum nyampe yaudah saya oke oke circle day itu gini geshi michael oh ya thank you ngantong geshi michael itu dulu untuk kerja dia setiap rabu dia gak di kantor ya setiap rabu gak di kantor bosnya lalu dia negosiasi sama bosnya ya bosnya bilang potong gaji ya gak apa-apa potong gaji ya karena beliau tahu circle day ini akan membantu beliau menjadi kreativitas sekali sehingga potongan gaji jadi itu 1 per 5 atau 20% dari gaji yang dipotong akan bisa dikompensasi dengan ide-ide baru yang dia dapatkan di setelah dan dengar kejadian ya geshi michael banyak sekali ide-ide baru yang sampai hari ini masih dipakai di industri berlian contohnya berlian itu kalau mereka paket di dalam kertas mereka lipat ya sampai hari ini pun mereka masih pakai parcel ya kami sekarang bergerak di bidang berlian kami bener-bener lihat orang-orang jualan berlian itu bener pakai kertas lipatan nah geshi michael gimana kreativitasnya orang dulu suka bikin catatan ya tulis catatan kecil di kertasnya lipatannya pun gak standar tapi geshi michael menggunakan warna menggunakan sesuai catatan menggunakan kayak seperti tata buku di kertas itu sehingga sewaktu berliannya keluar semua berdasarkan catatan itu mereka bisa hitung balik lagi modal dan keuntungannya inventory pun beliau akhirnya bikin model cetak per cetak punya ya bisa dimasukin di lenghari filing ya pakai warna berdasarkan kategori masing-masing itu semua kepikir suatu sekeliling ya gak cuma itu ya ada masih banyak ide-ide kreatif lain yang dia dapatkan di cetak apa itu cetak cetak itu cetak itu adalah satu hari seminggu kita keluar dari rutinitas kita ya keluar dari rutinitas kita contohnya geshi michael itu beliau pagi setengah hari setengah hari itu berlatih praktis praktisnya itu apa praktisnya geshi michael itu apa coba tepak meditasi yoga meditasi yoga meditasi yoga itu dua ya jadi pagi hari cuma meditasi yoga gak ngomong siang hari baru mulai jadi pagi hari meditasi yoga dan belajar belajar itu bisa macam-macam lah ya buku demikator lah yang buku manual lah ya belajar awal atau penut jemakan siang makan habis makan ngapain naso sebentar lanjut belajar lalu melakukan sesuatu yang gak ada hubungannya sama kerjaan contohnya belajar berkebun contohnya belajar foto ya tapi jangan belajar komputer kalau punya tugas kalian perlu komputer kita menajarkan sesuatu yang gak ada hubungannya sama kerjaan kita sesuatu yang baru kenapa? karena kalau kita keluar dari rutinitas kita melakukan sesuatu yang gak ada hubungannya dengan kerjaan kita bisa apa punya pandangan dari segi lain ya oke jadi itu lalu setelah itu ngapain? setelah belajar sesuatu yang gak ada hubungannya ngaso lalu malamnya abis makan malam serve 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 community ya bantu ke ya gishimakil malam sih ya baru ke rumah jompol lah ngapain gitu jadi itu cara orang beliau di sekolah ting itu gak boleh diganggungkan gak boleh ah besok sibuk banget nih gak mau tetap harus dilakukan lalu selama setelah day ya gak ada whatsapp gak ada email gak ada apa-apa pokoknya keluar dari rutinitas kalau kita lakukan ini dengan rutin ya kita akan punya banyak ide kreatif kami gak punya satu hari full kami cuma punya setengah hari seminggu kami pun merasa gulanya seminggu sekali seminggu sekali setengah hari gak mau di kampung uger berlatih itu akan membantu sekali ya kenapa gishimakil pilih rambut karena itu memberi beliau kesempatan paling gak selesai selesai menyelesaikan semuanya yang perlu diselesaikan di awal minggu dan kemis cumat bisa merontok minggunya dengan tepat ya tapi ada orang yang bisa pilih satu minggu gak apa-apa itu terserah masing-masing yang penting kita bisa komik seminggu sekali keluar dari rutinitas nah dengan melakukan itu kita bisa punya kreatifitas di bidang music and chords jadi kita udah bahas empat jenis cara untuk menanam bibit kreatifitas yang pertama membantu orang yang perlu support orang yang perlu kreatifitas orang yang perlu teknologi yang kedua financial itu ngapain meditasi meditasi yang ketiga marketing manam wisdom sharing wisdom ya yang keempat ini ngomong soal sharing wisdom ya kalau suruh cerita pena jangan takut ya terutama di study group siapa yang menurut mau cerita pena saya gitu berani terutama ya hari itu lihat koki yang cerita tapi sebelum cerita pena kalian pelajari cerita pena yang bener ya ya dilihat lagi step stepnya ya kalian yang kalian udah ikut ini apa 1 2 3 ya kalau bukiki ngedaing Study group leader training ikut study group leader training bukan cuma buat orang yang mau jadi study group leader tapi orang yang ingin belajar cara memilih study group lebih baik ikut ya ikut kapan terakhir kiki ingat ya udah lama sekali ya kita minta kita minta ya kayak gitu mesti minta mesti minta kiki kapan datang ajar gitu loh jangan nunggu minta surabaya udah bisa loh ya gak gitu kan banyak orang-orang baru kalian yang orang lama tinggal lah orang baru kan perlu belajar tapi kan ada dulunya emil ya memang emil cocok tapi saya tetap minta bu kiki ngajarin karena update-update terbaru kita berikan ke dia sehingga indonesia bisa sinkron kalian kerasa gak waktu keren sama luis datang omongannya kayaknya agaknya nyambung karena update itu gak sampai mesti minta kiki datang ajar kiki di indonesia lagi sekarang udah jadi apa bos properti waktunya banyak kalau nunggu kami datang susah kali ini kebetulan kita gak jadi di KL ya kemarin saya tanya tijusani KL orangnya 33 orang mereka 3 orang 4 orang cukup ya udah kita datang sini kita datang ya karena kebetulan kita punya tugas ini lalu kita pikir kita datang semoga bisa komunitas indonesia ya saya janji sama Hishi Michael hehehe mulai Mei lalu akan lebih sering datang ke indonesia Hishi Michael tanya kalian ini kemana-mana tapi indonesia gimana ya iya iya gak serba ya Indonesia mu sih gak tau ya 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 Hishi Michael cinta banget sama Indonesia iya kayak kan depan itu mustinya mustinya udah bikin corek dong mustinya tapi kita coffee meditation terus iya kita medik coffee meditation terus tapi ya sampe hari ini baru desa sesu dikasih tangga loh resminya berdikasi loh orang nasa please coffee meditation lagi ya coffee meditation apa Ayo biar dia bisa datang iya 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 apa garanya garungan 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 tiap kali kalian study group tiap kali kalian melakukan sesuatu yang hubungan dan reduksi kalian coffee meditation dedikasi ke data meditation kayak hari ini kalian datang Kalian datang saudara dengan bibit Bagus kan, dedikasikan ke datangan beliau Tiap kali kalian datang di study group Tiap kali kalian mengajar di study group Tiap kali kalian cerita better Dedikasikan Semakin sering kita lakukan Semakin banyak bibitnya Semakin kuat kita bisa Mengundang beliau datang Oke, itu yang kami lakukan Kita ada komplain, ya aku gak dikasih Biarin, lu gak mau kasih Buah coffee meditation, gitu Percuma, kita kumpulin percuma Datang dong Kalau bibitnya gak ada, datang gak? Gak datang, apa yang harus kita lakukan Kita anon terus Ya, fat man in the bus Fat man in the bus, ngerti gak? Kita anon terus bibitnya Sehingga mau gak mau Harus datang, beliau suka Indonesia Tapi kalau kondisinya Orang yang kurang Negara lain Lebih Ya, kita selalu dibandingin Ya, itu kayak Vietnam Negara terbelakar Hanoi 3000 orang lebih Indonesia harus kalah sama Ya, ya, ya Tapi kalau kita bibitnya kuat Pasti datang Jadi jangan pernah nyerah Ya, memang kadang-kadang susah ya Kalau kita terima berita kayak gitu Sedih dan kesel Ya, kok gak datang? Ayu, dari mana? Dari kita pasti Maka kita anon terus Oke, ya Ya, jadi Oh ya Ya, itu ketiga Lalu keempat Seperti itu cara kita menanam bibit Buat kreatif Ya Oke Lalu berikutnya Ya, itu semua yang mau kita lakukan ya Jadi itu termasuk Bibit-bibit yang Lebih mendalam Bibit mendalam Dan gak terlalu jelas Oke, gak terlalu jelas ya Oke, sampai sini Kita mungkin Istirahat bentar 10 menit Pada break Oke Kita balik lagi Jum 8.10 ya Oke, yuk Setelah break 10 menit Kita akan masuk lagi Dan kemudian kita akan masuk Oh, yang paling pentingnya itu Uang 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 Mak itu memang penting Apa yang hal-hal 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 hal-hal? Uang 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 Sebelum uang Sebelum uang Ada kamu yang memiputin dari uang Saya buang Uang Saya buang Saya buang Saya buang Ia Ia kan penting Dibawa ke si anak yang lebih penting lagi lebih biasa Selamat, selamat Tapi pengen gak? Paling penting ini Kalau kita gak mengerti, kalau kita lupa yang paling penting Biasanya gak sayang, oh jawab Aku ingat siapa? Ada satu bilang, kalau mau marah, ini pena, saya pinggirin dulu Saya mau marah dulu Kalau gak marah, busok Gak puas Oke, kita akan ngomong soal yang paling penting, yang paling fondasi yaitu cerita pena Bagus gak ini cerita itu? Oke, siapa yang pernah mendekat cerita pena? Berarti bagian sini, gak semuanya juga cerita pena Kau uang Mau uang Mau uang Oke Jadi kalian semua Kebanyakan saya ngomong dengan cerita pena ya Oke Menurut kalian, kalian menurut dia gak cerita pena? Belum bisa pakai Belum bisa pakai Belum bisa pakai Kita mengerti Tapi karena berupa Berarti Berarti Kau bakal menghindari kenyataan Menghindari pena Jadi berarti Kita bisa mendengarkan cerita pena lagi Supaya kita bisa lebih Mengerti Oke Karena kita tahu bahwa cerita pena sendiri kita harus mendengarkannya Dika ribu kali Oke Dan mungkin kita yang ke-2.900 Sebelum 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 Oke Oke Kita sekarang balik ke cerita pena Dan Kita tahu bisa kalau kita cerita pena kita berusaha untuk Ber... Ya Bersama untuk berinteraksi Oke Oke Kalau saya tanya Apa ini? Ya Nah Ya Kalau misal Ada Anak anjing datang Dan kemudian saya Menggoyangkannya Dan kemudian dia akan usah untuk Ini Karena dia melihatnya seperti Mainan Ah Mainan Ya Dan kemudian Saya kan bertanya Siapa kaya benar? Tua belanya benar Pinter Nah sekarang Saya tanya Kalau saya tahu Benar ini di sini Dan kemudian Kita pastikan semua Ada di sini keluar Dan saya orang yang terakhir Kemudian saya tutup pintunya Oke Kita pulang Yopi yang paling ujung juga harus keluar Tutup pintunya Dan kemudian Saat itu Apakah benda ini? Apakah benda ini? Ya Dan ini adalah saat yang penting kita untuk mengerti Oke Jadi benda ini adalah suatu Potensi Potensi Nah Kemudian saya ingat Oh Ternyata Saya harus Membawa Handphone saya Kemudian saya masuk Oh Saya melihat Mata saya melihat Dan Benda ini menjadi Benar Benar Dan suatu saat Benda itu menjadi benar Ini juga hal yang harus kalian perhatikan So Waktu saya melihat Benda ini menjadi benar Itu hal yang penting Kelihatannya menjadi benar Hanya seperti ini Tetapi Ini adalah suatu hal yang penting Soalnya kita melihat secara sesuatu Oke Menjadi apa Nah Beran yang berikutnya Apakah benar ini Datangnya dari Saya benar Saya benar Atau Saya yang melihat Saya Tangannya harus Saya Hmm Berapa kalian interaksi Karena itu Kita menanam bibit Supaya kita selalu ingat Dari saya Dan Karena Tangannya dari saya Berarti Saya bisa Mengontrolnya saat ini Untuk menjadi Patangan emas Atau Mungkin Mangga emas Mangga emas Apakah emas Karena datangnya dari kita kan Berarti kita bisa Merupanya menjadi sesuatu yang luar biasa Itu tentunya bagi emas Atau Penang emas Dan kita bilang Penang emas Penang emas Ternyata Waktu kita selesai Memberi harapan Tetap saja Penang syapi Oke Nah Ini Mengapa terjadi Karena Di dalam sistem ini Kita mengatakan bahwa Pada saat ini Suatu saya melihatnya Ada bibit Dimana Dia Ini split second Jadi suatu split Betik Dia pecah Dan itu Memproyeksikannya ini Sebagai Penang Jadi melewati Jendela mata saya Dan Ini Benda ini Tertutup menjadi Suatu penang Saat ini Oke Dan ini Juga yang membuat Kita melihat Segala sesuatunya Termasuk Keuangan kita Termasuk Kesehatan kita Termasuk Hubungan kita Termasuk Pikiran yang Tenang Hati yang tenang Dan termasuk juga Segala sesuatu di ruangan ini Kalau kalian bisa Menunjukkan tangan Apa yang tidak Dari dalam diri kita Ada gak Di dalam ruangan ini Tidak ada Semua datangnya Dari kita Maka Di dalam True innovator Kreativitas pun Datangnya dari Kita Dan kita harus mengerti Bikin apa yang harus kita tanam Oke Dan suatu saya mengetahui Ternyata Luar biasa sekarang Cuma hal yang sangat sederhana Untuk kreativitas Tapi kita lupa untuk melakukannya Oke Nah Karena Biasa Kalau setelah mengomong cerita bena Kita akan masuk ke dalam 4 step Oke 4 step Nah Ini ada pertanyaan lagi Siapa yang mau uang? Oh betul lah Berkasih Lumpuk 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 Jangan Lumpuk Lumpuk Oke Cepatnya Siapa yang mau uang? Iya Heee Kamu tau siapa yang paling cukup Sekarang Yeni 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 Biar terjemput Apalagi Yeni Sekarang kita akan peralatan ya Nanti Bukuk 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 Oke Kita tahu Bahwa Di dalam prinsipal ini Segala sesuatu yang kita inginkan Kita harus Kita harus Kita harus Kita harus Kita berikan darah Karena saya Juga ingin Ya bagi-bagiin Bagi-bagiin Ini belum sampai Tapi kamu Intensinya lebih kuat Intensinya lebih kuat Kita menurutin Coi Saya suka Mereka ada orang yang paling Gembira Kamu gak dapet Dia yang gembira Oke Sekarang kita Perhatikan Biarpun kalian Seri melihatnya Tapi Bukan nanti Yeni seri menerima Wah Hahaha 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 Beli kemarin Beli kemarin Beli kemarin Tapi Perhatikan lagi Oke Karena Kalau kalian semakin Mengerti Kalian akan mengerti Bagaimana cara melakukan post-tap di luar Sewaktu kalian lagi Geregetan Tapi tetap harus melakukan post-tap Oke Seperti itu Nah Kita ada uang Karena saya ingin Memiliki kebebasan Depan isil Contoh Saya butuh Sekitar 10 ribu Dalam 10 ribu US Dalam Januari Oke Sebelum januari saya Harus memiliki 10 ribu Nah Saya harus menanam bibitnya Yaitu Menanam bibit ke rumah Dan kemudian Yeni Kamu juga memiliki keinginan salah Kamu wawak Kamu butuh sekali wawak Pus Hahaha Hahaha Bagaimana 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 Sini 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 Bagaimana 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 Eh Oke Karena Dia butuh Nak uang ini Adalah Uang saya Dan Saya akan memberikan kepada Seseorang Yang juga membutuhkan Uang Oke Waktu saya Meletakkan uang ini Dan kemudian Saya Berhenti Ya Berhenti 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 Selama Saya melihat Dan Ini juga Melihat Saya melihat Uang terlepas Dan melihat wajah ini Yang begitu luar biasa Sebenarnya Berhenti Saya telah menanam Bibit Oke Dan suatu Saya menanam bibit Dalam beberapa saat Dia akan Bertumbuh Dan Ini akan Memiliki Buah Mungkin Bulan Desember Saya akan Melihat Sebenarnya Karena saya Memiliki Intensi yang kuaskan Gini Ini perkara Mungkin Mungkin Melihatnya Simple Menurut Kalau memang Benar itu Sederhana Apakah kalian Melakukannya Melakukan Apakah Dengan pikirannya Benar-benar Mengerti Oke Kalian sebenarnya Setiap hari Melakukan sesuatu Kayak Ada orang Butuh bantuan Kalian juga bantu Seperti orang Eh Lihat orang Barat Barat Sebenarnya Kalian melakukan Tapi Kalian tidak Memiliki Prosesnya Proses ini penting Oke Kalau Kalian mengerti Proses Kenapa Maka Bahkan Dijajiri Sampai saat Ini Selalu Mendekat Proses Kita sampai Sudah sampai Level 8 Tapi masih Ada orang yang Tidak mengerti Karena Kalian menganggap Ini suatu hal Yang sederhana Tapi Apakah Kalian melakukan Apakah Kalian benar-benar mengerti Itu perbedaannya Jadi Kalau Kalian menghadapi Kesulitan Tantangan Kalian lihat Apakah Kalian Proses Terjalankan Karena Proses 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 Bayangkan Hayat ini Menggunakan Proses Kalian akan mendapatkan Segala sesuatunya Apakah Itu true Inovator True Inovator Makanya Harus dijalankan Kalau Handphone Wah Kalian langsung beli Besok Outlaw Kita hari ini Tapi Posted Kalian udah memiliki Dari level 1-2 Kalian udah dengar Bahkan Mungkin sharing session Kalian bisa dengar Tapi apakah Kalian menjalankan Karena ini true Inovator Itu yang membedakan Tidak 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 Oke Jadi Easy Gampang Tapi lakukan Dan itu akan melihat Suatu keajaiban yang luar biasa Dalam keripuan kalian Yaitu apa Apa yang kalian ini kan Kalian akan dapat Termasuk Customer Sales Oke Income Nah Kalau dihubungkan dengan Innovator Creator Kreativitas Sama halnya Kita membantu Seseorang Yang Juga Memiliki kreativitas Nah Sewaktu kita memiliki kreativitas Mencari Kawi Partner Membantunya Dan kemudian Benar-benar bertemu Mungkin kita memberikan Ide-ide Kepada seseorang itu Supaya dia bisa Memiliki kreativitas Dalam hal mungkin Marketing Mungkin Apa R&D Mungkin Pendirian Bisnis Yang kreatif Proposal Yang kreatif Dan kemudian Yang keempat Yaitu Coffee Celebrate Setelah saya memberikan Malam ini saya akan Saat ini saya sudah Coffee Celebrate Tapi malam ini Saya akan melakukan Coffee Celebration Yang luar biasa Karena Saya memberikan dengan Pengertian yang luar biasa Sembawahannya dengan Membeli Saya akan Menerima Oke Akan memilikinya Oke Easy Jalan ya Oke Kemudian sekarang Ece Sudu akan bawa Hal yang Benarik Sudah Oke Topik Emptiness of thoughts Kekosongan dari pikiran kita Oke Oke Kita ngomong tentang Pikiran ya Pikiran kita itu Gimana sih Cara rekamnya Bibit Bibit kita itu Gimana cara kita rekam Lewat apa Tadi Cerita tenang Waktu ngasih uangnya Siapa yang lihat Kita lihat ya Jadi Pikiran kita itu Kayak apa Kayak kamera Kayak kamera Present moment Meditasi saat ini Kalian lihat Small mind Big mind Small mind Big mind Small mind itu sebenarnya Suatu metafor yang Tepat sekali untuk Mengerti proses kita Menanggung bibit ya Kamera itu sebenarnya Ngapain aja Video kamera itu Nyalanya Ada istirahatnya enggak? Ada stopnya enggak? Enggak 24 jam Nyala terus Nyala Dan ini kamera Kamera spesial Kalau kamera seperti begitu Frame rate nya Berapa? Berapa? Kalau kamera begitu frame rate nya berapa? 24 Ya 24 Kalau ini frame rate nya berapa? 65 65 Berarti yang direkam itu Lebih daripada kamera ini Termasuk semua perasaan kita Termasuk dimensi ketiga kita Semua direkam Jadi enggak ada beruntinya Kadang-kadang kita pikir Eh berbuat saya berbuat sesuatu Enggak ada yang lihat kok Ya kan? Tapi Siapa yang lihat? Kamera kita Kamera kita Jadi semua Ya Perbuatan kita Perkataan kita Pikiran kita semua direkam Oleh kamera ini Ya Jadi ini suatu Pengertian yang harus kita Tahu Dan Untuk Kreativitas Untuk kreativitas Kita juga tahu Kamera kita ini Merekam Bibit yang benar-benar Kreativitas Sehingga kita pun bisa menjadi kreatif Ya Oke Sebelum kita Belajar tentang Kamera yang Merekam Bibit kreativitas Kita mau tahu Kreativitas itu Bibitnya kayak apa sih? Oh bibit itu sebenarnya dimana sih? Ya Kalau kita ngomong tentang Oke kita masuk sedikit ke Filsafat yang agak dalam ya Kalau orang mudis bilang Adhidharma Ya Kita masuk ke topik ini Segala sesuatu di dunia ini Bisa dibagi atas Dua hal Oke Apa aja? Tepak Eh tepak Segala sesuatu di dunia bisa dibagi atas Dua jenis Yang berubah dan yang tidak berubah Kalau istilah tradisionalnya Permanen dan tidak permanen Pernah denger gak? Permanen dan tidak permanen Sebenarnya itu istilah salah Itu terjemahan salah Permanen dan tidak permanen itu terjemahan salah ya Kenapa kita sebut salah? Kita sebut hal Kenapa salah? Permanen Contoh permanen itu apa? Gak berpikir semua ya Tepak Tepak Yang permanen itu apa? Perubahan 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 Tidak perubahan Yang permanen Perubahan Tidak permanen Tetap Tetap Sakit Sakit Yang permanen itu Sakit Oke kita membutuhkan Tidak permanen itu apa? Semuanya Semuanya Lah kalau gitu Berarti kita Gagalis Kita berarti tidak boleh bilang bahwa Segala sesuatu terbagi atas dua Kita kompulisasi Segala sesuatu itu tidak permanen Ya kan? Nah Definisi permanen Gak permanen itu Udah membingungkan Oke itu Alasan pertama Kenapa itu salah? Masih ada lagi alasan berikutnya Kita masuk ke berubah Tidak berubah Segala sesuatu di dunia Misa kita bagi atas Yang berubah Dan tidak berubah Yang berubah itu apa? Hampir segalanya Tapi bukan segalanya Apa yang tidak berubah? Apa? Perubahannya itu sendiri Perubahannya itu sendiri Fakta bahwa segala sesuatu itu berubah Itu adalah Tidak berubah Itu fakta Fakta itu tidak berubah Apa lagi yang tidak berubah? Tadi ada yang ngomong apa? Waktu 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 berubah Apa lagi? Ya, pertama sudah ya Pradika bilang Fakta Fakta itu tidak berubah Ya, fakta itu tidak berubah Fakta itu tidak berubah Tapi apakah fakta Tentang sesuatu itu bisa berubah? Bisa 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 Dalam Ini dalam Oke, saya kasih Langsung kasih jawabannya Contoh Hal tidak berubah Adalah Space Ruang Oke, ruang 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 saya berdiri Oke, saya berdiri Saya merempati ruang Betul? Ya, kalau saya Kesamping Ruang ini tetap ada Saya masuk Di dalam ruangan ini Kalau Sekiranya Gedung ini runtuh Apakah ruang ini masih ada? Masih 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 Ruang ini masih ada Ya, kalau sekiranya Bumi kiamat Ruang ini masih ada gak? Masih Berarti ruang gak berubah Ya Oke Oke Sampai sini dulu Sampai sini dulu Sampai sini dulu Ini yang tidak berubah Oke Saya gak bisa berubah Oke Karena Konsep Ruang itu seperti konsep Kita mengatakan ruang Itu berarti ada dimensi lain Sehingga kalau kita mengatakan ruang itu tetap Atau tidak berubah Maka Sesungguhnya kita mengatakan ruang itu adalah konsep Bahwa konsep itu juga berubah Karena apa yang kita pikirkan itu berubah Hmm, bentar ya Ini pertanyaan bagus ya Konsep Konsep dengan fakta Ada hubungannya gak? Bagaimana cara pandang kita terhadap segala sesuatu Konsep cara pandang kita terhadap segala sesuatu Konsep cara pandang kita terhadap segala sesuatu ya Kalau ngomong begini video saya ingat Kata apa kolong Kolong? Kolong, kolong itu ada gak? Ah, kolong itu ada gak? Kolong, oke Kolong Kolong ini kan ruang dibawah meja Itu kan kolong Ya, yang muncul karena ada kondisi Begitu mejanya diangkat Kolong itu gak ada Lalu, definisi ruang? Ya, seperti itu Kalau saya menangkapnya definisi ruang ini seperti kolong Oke, sebelum kita Kolong itu kekal itu atau permanen saya tidak setuju Ya, terima kasih Kita masuk ke definisi ruang ya Ada 3 jenis ruang yang harus kita kenali ya Saya loncat karena kita sebenarnya topik kita bukan itu ya Ada 3 jenis definisi ruang Pertama, definisi ruang itu adalah Sesuatu yang ada antara 2 muda Itu ruang, itu definisi pertama yang selalu kita pakai Setuju? Ya, itu definisi pertama Definisi kedua, ruang adalah sesuatu Jatuh Definisi kedua, ruang adalah sesuatu yang kita tempati Ya, ini ruang Ruang adalah sesuatu yang kita tempati Saya bisa berada disini karena ada ruang yang tersedia untuk saya masuki Ya, ikut? Ya, ikut? Enggak? Ya, itu bisa Enggak bisa Enggak bisa Ruangnya ditempati Ruangnya tidak kosong So, waktu saya keluar Ruangnya pernah ada Tersedia ya Yang ketiga, kita ingin mengerti Oke Sebenarnya ini ada tiga Yang kedua adalah Sesuatu yang kita tempati Lalu dia Menghilang Ya, artinya kayak Ruang di kursi Kalau saya tempati Oke, kayak gini Air Air ya Kalau kita masuk air Kalau kita masuk air Airnya akan menyingkir Ya, itu jenis kedua Nah, jenis ketiga baru yang kita tempati Oke Yang kita mau Yang kita mau fokus itu adalah Ruang jenis ketiga Bukan jenis pertama Bukan jenis kedua Yang kita masuk Yang harus menyingkir Kita mau Ruang yang Bisa kita tempati Absolut Dan berdasarkan definisi ini Ruang itu Akan selalu ada Walaupun Ruangnya ini hilang Oke Oke, kita maju dulu ya Kalau enggak Yang selesai Nah Lalu Jenis Contoh ketiga Dari sesuatu yang tidak berubah adalah Emptiness Emptiness Kenapa kita Gak pakai istilah Permanent Karena Karena Kita ngomong tentang Emptiness ya Emptiness Ini teh Sebenarnya Sebenarnya kalau ada Permen ya Ada yang punya permen Ada makanan kecil Oke Permen ya Permen 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 Oke, kita bilang segala sesuatu itu ada kekosongannya Artinya kayak pena itu Kekosongan pena itu apa? Kekosongan benda ini adalah Dia Bisa menjadi pena Sewaktu kita proyeksi bibing pena ke benda ini ya Kekosongan dari benda ini adalah Karena dia Waktu saya proyeksi permen Dia menjadi permen Kekosongan ini adalah Sesuatu yang tidak berubah Ya tidak berubah Karena kalau buat semuat Ini mungkin menjadi Batak Batu Ya Itu kekosongannya dia Emptiness ya Tapi kekosongan Permen ini Ya Akan hilang Suatu setelan Oke Nangkep ikut Ya Waktu permennya Permennya jelur Itu tuh sama anewah Kamu seratus kali saya mau nonton sekali Kekosongan Permen Waktu masih di tangan saya Ada antimesnya Ada kekosongannya Karena Kita bisa menyiap dia sebagai permen Betul? Tapi waktu saya makan Permennya kemana? Gila 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 Kekosongannya masih ada nggak? Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Itu udah nggak ada Permennya udah hilang Kekosongannya udah nggak ada Gitu loh Kayak gini Ini pena Kekosongannya ada Waktu saya pegang benda ini Tapi waktu saya simpan Hilang Jadi Kekosongan itu Tidak berubah Tapi Tidak permanen Tidak permanen Tapi dia tidak berubah Sewaktu Penah ini masih ada Oke contoh Di ruangan ini Ada tikus nggak? Nggak ada Artinya Kekosongan Oke Oke Ketidak ada Tikus di ruangan ini Mutlak sekarang Di ruangan ini Tidak ada tikus Oke jadi Kekosongan Dari ruangan ini Atas tikus itu Ada Berubah nggak? Tidak berubah Sampai ada tikus masuk Kekosongannya hilang nggak? Hilang Berarti Kekosongan dari ruangan ini Tanpa tikus Itu sesuatu yang Tidak berubah Tapi Tidak permanen Waktu ada tikus masuk Kekosongannya hilang Kalau kita mau Lihat konon matematik ya Kekosongan itu kayak Digital 1 dan 0 Keberadaan tikus di ruangan ini Sekarang 0 Waktu ada tikus masuk Lancap ke 1 Dia nggak mungkin 0,1 0,2 0,3 Hidungnya tikus masuk Langsung 1 Bukan hidung masuk 0,1 dulu Muka masuk 0,2 Nggak Nah binary Kekosongan itu binary Sedangkan sesuatu yang berubah Itu seperti orang Manusia Setiap detik kita menjadi Tuak Gradually Ya Kita lahir Setiap detik menjadi Besar Lalu Puncaknya setiap detik kita menjadi Tuak Itu namanya sesuatu yang berubah Ya kayak Mikrofon ini Lihatannya benda padat Tapi setiap detik dia mulai decay Decay itu apa namanya Mulai Kropos Mulai kropos Sampai suatu hari Ancur Ya Itu namanya berubah Enggak Enggak Jadi Segala sesuatu di dunia ini bisa kita bagi atas Berubah dan tidak berubah Yang tidak berubah sedikit Kita fokus dengan berubah Yang berubah itu bisa kita bagi atas 3 jenis Ya Fisik Fisik ya yang bisa kita Fisik ya Yang kedua mental Yang ketiga Yang ketiga Bukan fisik bukan mental Contohnya apa Yang bukan fisik bukan mental Konsep Konsep bukan fisik bukan mental Ya Bukan konsep Pikiran itu mental masih Tapi konsep Fakta Sebenarnya fakta pun termasuk bukan fisik bukan mental Nama Bukan fisik bukan mental Sugeng itu cuma label Konsep Apalagi contoh yang bukan fisik bukan mental Bibit Bibit bukan fisik bukan mental Fisik gak keliatan bibit Mental bukan Kenapa bukan mental Apa definisi mental Sesuatu yang bisa kita merasakan Sesuatu yang bisa kita merasakan Sesuatu yang bisa merasa itu mental Nah pikiran itu mental Kita merasa Bibit bisa merasa gak Enggak Sampai dia keluar baru kita merasa Sebelum Itu dia masih potensi Nah Kreativitas Oh baru masuk ke kreativitas Jauh ya muternya Bibit kreativitas itu adalah bibit Sesuatu yang bukan fisik bukan mental Apa Artinya bisa kita tanah Wah cuma gini lu ngomong apa Tapi ya Tapi ya Ini konsep penting Ya Karena untuk bisa Di level 7 kita ngomong apa Untuk bisa ngomong antinus Kita mesti bisa Mengerti ini semua ya Nah kekosongan dari bibit Kreativitas Itu apa Definisi yang menarik ya It is a complete impossibility For any particular thought A creative new idea To come up in the human mind With no reason at all From nothing Sesuatu yang tidak mungkin Untuk punya kreativitas Muncul di pikiran kita Tanpa ada penyebabnya Artinya Untuk menjadi kreativitas Kita harus Menenang Itu doang sih Tapi kalian sadar ya Di dalam konsep ini Terutama Kalian sadar gak Terutama ya Nanti kalian kalau masuk lebih mendalam Kalian merasa banyak definisi yang pakai double negative Kenapa kita bilang Kenapa kita gak bilang Untuk menjadi kreatif Kita perlu bibit kreatif Tapi kita ngomong ya Tidak mungkin untuk menjadi kreatif Kalau kita tidak punya bibit kreatifitas Kenapa kita pakai double negative Bukannya pakai Positif sekali Pernah kepikir gak Gak pernah ya DCI kita jarang Tapi kalau kita masuk lebih dalam Kita perlu double negative Karena Untuk mengerti emptiness Kita bisa Mesti mengerti kekosong Apa definisi emptiness Apa definisi Apa definisi kekosongan Teknisnya Kita selalu bilang potensi Tapi sebenarnya definisi kekosongan itu adalah It is impossible For something It is impossible It is impossible Oke oke Definisi kekosongan itu adalah Ketidakmungkinan dari sesuatu Yang tidak mungkin ada Artinya apa? Oke Oke Kita pakai contoh Kita pakai contoh gajah Apakah di ruangan ini Ada sekor gajah Berwarna Ungu Dengan dua kepala Dan tingginya 20 mata Ada gak? Gak ada Dan gajah itu mungkin ada gak? Gak ada Berarti ketidakmungkinan Dari sesuatu yang tidak mungkin ada Itu kekosongan Gampang itu apa? Gampang yang tadi itu jelasin Kita pakai contoh Kalian coba bayangkan Ketidakmungkinan 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 Ada dari sesuatu yang mustahil Contoh Sesuatu yang Kita Oke Kita coba latihan Ruangan ini Segala sesuatu itu Mesti datang dari bibit kita Ya? Nah Apakah ada sesuatu yang tidak datang dari bibit kita? Gak ada Gak ada Latihannya gimana? Segala sesuatu yang dari bibit kita hapus Gatok Pasti datang dari bibit saya hapus Projector saya hapus Semua yang datang dari bibit kita hapus semua Kita hapus semua Kita keluarkan semua Sampai suatu saat Ruangan ini berbeda Gata Gak ada Gak ada Adalah kekosongan Ya? Kalau kalian mengerti Kalau kalian bisa melatih lewat meditasi Itu suatu yang dalam sekali Suatu Pencah dan hapus Ini sebenarnya termasuk dari meditasi present moment Tingkat advanced Level 1,2,3 kita belajar present moment dasar 4,5 kita belajar present moment yang intermediate Itu yang advanced Kita singkirkan semua Masuk Oke? Oke sekarang kita masuk di Cara menanam bibit Yang sebenarnya untuk kreativitas Tadi kita udah ngomong beberapa macam bibit ya Yang apa Dari teknologi, finance, marketing sama music Sekarang kita dari segi 5 set of 4 5 Kita udah 5 set nih Bukan 4 set, 5 set ya Set top banget apa? 4? 4 loss Ya 4 hukum Kalau kita mau menanam bibit kreativitas 4 hukum ini gimana cara kerjanya Untuk menjadi kreatif Kita harus menanam Bibit kreatif Ya Itu dari 4 hukum Hukum N1 pertama T dari 4 hukum Sek kedua itu apa? Hasilnya besar 4 step 4 step 4 step Artinya apa? Untuk menanam bibit kreativitas 4 step itu kita harus ngapain? Mencari orang yang juga ingin Menjadi kreatif Ya kan kita bantu Walaupun kita mungkin gak ngerti caranya Tapi apa yang membuat kita menanam bibitnya? Intensi 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 Ya intensi Lalu ketiga apa? Power 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 dulu ya Power 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 itu apa? Melemahkan bibit negatif Untuk kreativitas apa yang bisa kita lakukan? Memuji kreativitas orang Apa? Memuji kreativitas orang Itu Itu positif Untuk Apa yang mau kita lemahkan? Tidak iri sama orang Apa yang mau nampak? Untuk kreativitasnya? Iri Iri Atas kreativitas orang Jadi kita harus menggunakan Four power untuk Memakan Dan Four power Eh Four flower Apa? Waktu kita mulai menanam bibit kreativitas Kita akan mulai melihat Paralelasi lain kita kreatif Kita akan hidup di lingkungan penuh kreativitas Ya Oke Lalu yang terakhir Five power wati itu gimana? Pakainya disini Kalau kita sering melakukan menanam bibit untuk menjadi kreatif Kita akan mulai terbiasa menanam bibitnya Dan sesuatu yang menjadi kebiasaan akan Lebih cepat terbuka Oke Oke tadi Four power Tanto ada kasih sedikit-sedikit Sebenarnya bikin senang dan kreativitas itu apa? Rejoice apa? Kreativitas orang lain Kita cari orang yang kreatif Kita merasa Senang Kita cari merasa sirik Iri Nah kalau kita pernah punya perasaan iri Kenapa kita kadang-kadang mau kreatif tapi gak adalah kreatifnya Karena bibit buruk Menghalap bibit buruk yang seperti apa? Iri Ya kok si Apa? Elon Musk Elon Musk Elon Musk Elon Musk Bisa bikin mobil kayak Tesla gitu Apaan sih? Kosong ya sepertinya gak ada apa-apa Itu iri namanya Pintu buka Pintu buka Pintu buka dari samping Rusak nanti nyempol mana-mana Itu iri namanya Padahal pintunya ada detektor Pandang mobil dia gak nyempol Ya kan kita musik senang Ya Kita musik Hah? Cuma gitu Makanya Kita suka gitu Kok cuma gitu Tok Ya kayak musik ya Kadang-kadang Aduh musik kayak gitu Mana enak Kita lupa Kita harusnya menghargai Wah Kok orang kreatif bisa sampai kayak gitu Itu kuncinya Itu kuncinya Berarti waktu kita foster Langkah-langkah yang paling penting untuk kreatifitas Terakhir ya Kreatifitas ya Oke Oke Ya ini topik saya Sekarang Bagian Q&A Ada yang mau ditanyakan lagi Tapi jangan lanjut ke nanti Lain kali kita diskusi Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Eh Misalnya kita Mau follow step Jadi depan ada orang yang mau kita kasih uang Tapi gak jadi Itu ada efeknya Kenapa pakai gitu? Kelewatan kayak Apabilisinya gitu Kesuwaan follow stepnya Saya mau tanya balik Si Suken Kalau dengannya dia tanya balik Saya ingin bantu Ya pasal seperti ini Saya ingin nyumpang Karena kejadian ya Gashmaker ada projek Projek ini apa? Gover Gover Kalian mungkin Kalian sadat gak? Projek Gover Sudah Ketutup Oh ya Surabaya gak kena Karena Surabaya lewat Tantot Cepat ditawarin Kota lain Taunya terlambat Yah Kok gak diumumin Nah Ya Amerika Jakarta Sudah pun sama Ya aku gak diumumin Nah Gimana Ngumuminnya? Kita belum buka udah diborong Surabaya Artinya apa? Kita mau nanam bibin Gak sempet Artinya apa? Kita mau nanam bibin pun perlu Jadi kalau tidak menang Kelewatan Kita harus sadar Wah saya Bipinnya kurang Dan apa yang harus kita lakukan? Cepat 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 Orang mau baju kita Kita tolak Ya Kalau gak minta Getok Carinya gak Manis Karena saya energi Manis gitu caranya Masa ditolak? Ya Ya Artinya kita tanam bibin Ya Oke Terus membandingkan produk A dengan produk B Apakah diizinkan? Kenapa kita membandingkan produk A dan B Di sana buahnya lebih enak Di sana lebih Gak manis atau apa Oh Mangganya Gartok lebih manis Mangganya si Fanny gak manis gitu Kenapa kita mau membandingkan? Cepat kita ini Perjualan Oh makanya terbaik Ini Orang kandalkan Orang kandalkan paling sering Karena Produkku lebih bagus Produknya Gartok Ngapain Kita ya Lebih teknologi lebih Mengetahir Aku menjelekan Loh Menjelekan Iya Oh ganya Terus gimana? Bisa Bisa terus Aku kemarin baru beli yang ini Tapi ini ini gak Bungi itu Eh masih yang ini enak Salus Loh itu kan sama Bandingkan Jadi membandingkan Jadi Itu ini lebih enak Itu berarti Gak enak gitu loh Tetep Kembali Oke bisa ditambah depannya Kemarin Saya makan Yang ini Lebih manis Yang ini Saya makan Tidak berhasil Tapi saya gak tahu Kalau kamu makan Apakah sama Karena Pengenannya Masih-masih Kalau kita mau Mau beli sesuatu Harus memilih Nah Kalau kita harus Menentukan Sesuatu ya Misalnya mau beli sesuatu Kan gak mungkin Kita habis memandang Nah kan masih ada Ada proses Pemandingan Mungkin seperti itu ya Ya Pertimbang Iya Pertimbang Itu Gimana Ya oke Tidak 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 Sampai kayak Kalau saya Bukti sayur Tidak 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 Ini kan pakai Wisdom Itu pakai wisdom Karena apa Kalian Berusaha untuk Menjadi sesuatu Ya Tidak Tidak Kalau kita berhenti Hanya Sebatas Karena ini Lebih baik Buat saya Berarti kita Merupakan Teori Ben Kenapa Kita akan berhenti Untuk Memberikan Hal yang baik Bagi orang lain Karena Pilihan Di depan kita Itu Semua dari kita Kenapa kita Harus memilih Pertanyaannya Pertanyaan itu Harus lebih dalam daripu Waktu kita Diberikan dua Option Berarti Pertanyaan yang Harus kita Pertanyakan adalah Kenapa Saya diberikan Dua Option Kenapa Kok gak Semua sesuatu Yang didatang Adalah hal yang Paling bagus Kenapa Itu Bener Itu adalah Cara pemikiran Eliminasi Ya Eliminasi Hal yang tadi juga bilang Pake wisdom Jadi Contohnya nih Hari ini Kami ke Rumah Paman Ya Mereka sudah Masak pecel Tapi kok saya tak tahu Ngomong Kita mau mencap Apeng Ya kan Ya kan Apakah kita Membandingkan Ya kan Kenapa kok saat itu Saya tiba-tiba Muncul pikiran gue Gak apeng Bukannya karena Saya gak suka pecel Ya Gak tetap Tapi waktu saat itu Saya pikir Kita Sekali-sekali Bantu bisnis orang lah Ya kan Pecel yang enak Tapi pada saat yang sama Saya punya intensi Ya Pasti Pasti Indonesia Pasti Surabaya Ya Kita bantu lah Support bisnis lokal lah Ya kan Kalau pecel kan Mereka masak sendiri Maksudnya yang dibantu Ya ada Cuma gak banyak Ya kuek-kuek lebih banyak lagi Jadi tukang Gofliknya juga Kebahagiaan Pokoknya kebahagiaan Gitu Terus pegawainya banget Gitu Tapi Waktu saat itu Intensinya bukan Bukan ingin membandingkan Cuma ya Kepengen aja gitu loh Jadi Menurut saya Kalau kita Kepengen Ya gak salah Masalahnya kita mengerti Bahwa Kita punya intensi tertentu Tapi kalau kita menjelekkan Nah itu jangan Iya Contoh Nah Misalnya Saya lebih buka malu Contoh ya Misalnya malam ini Kita lebih enak Maka ini Di tempatnya Main Si Apa Tidak nyaman Apakah itu Membandingkan juga Yang Membandingkan Kurang baik Kan kamu mau sendiri Soal nyaman Soal ini Apa Itu Asalkan kita mengerti Kita ngapain Gitu loh Gitu loh Iya Asal kita gak mengerti Orang Kita mengerti Intensi kita apa Gitu Kita gak mengerti Tapi kita harus tahu Bahwa Kita mengerti Iya Iya Kita mengerti Kenapa Kenapa Kita mau mengerti Contohnya tadi Di sebelah Rame-rame Kalau pikiran biasa apa Lain kali Jangan pakai sini Sebelah ribut Gitu kan Tapi pikiran saya Apa Enggak apa-apalah Itu pasti bibit saya Ribut-ribut Mengganggu tetangga Enggak apa-apa Enggak 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 Nanti dibesarin lebih enak Suaranya lebih gengin juga Caranya Gak perlu Gedein juga Kalau hanya untuk Memilih barang Misalnya kita mau beli Handphone gitu Apa ya Samsung apa iPhone Itu kan Biasa Itu biasa Kan kita ngerti Kenapa pilih iPhone Kenapa pilih Samsung Itu Kebetulan itu Suka masing-masing Gak apa-apa Kalau kita Gak boleh milih Nanti Nanti semua orang Jatuh cita sama satu cewek yang repot Maksudnya Bo Kita gini Kita belajar dari Mercator Kita jangan jadi Seperti Ter Apa Ter Kungkung Ya Kita mesti ngerti secara wisdomnya Gimana Gitu loh Ya Kayak Intensinya Kalau kita intensinya Gak seneng Ya saya gak mau support dia gitu Nah itu salah Tapi kalau intensinya Bagus Ya Gak apa-apa gitu loh Jangan dicari-cari kesalahannya Jangan dicari-cari kesalahannya Jangan dicari-cari kesalahannya ya Kayak Kemarin saya Tau-tau charger saya rusak Padahal baru beli Ya Ya sudah Disadari itu pasti bibit lah Pasti bibit saya Bibit suka apa ya Baru rusak itu bibitnya apa Dilihat Nah itu apa Cemburu Iri Iri Suka iri Makanya kusat Ya sudah Terus minta SOS Minta SOS ke Linda Linda suruh kau jangan cariin Terus ketemu model yang bukan pas saya mau punya Tapi Dipakai Lo enak juga hari ini Kabelnya panjang Gak usah cari-cari yang ini Apa Metek-metek Kabel panjang Lo malah enak pakenya Eh enak loh pakenya beneran Berarti bisa Bisa berfungsi juga Berfungsi banget Karena Kabelku itu 1,8 meter Tambah kabelmu itu Total bisa 3 meter jauhnya Corokan jauh pun bisa pakai Aku beli 1,8 biar bisa jauh Sekarang ditambah kamu Meski rekre 2 meter Lebih enak lagi Itu udah enak rumah Jadinya enak pakenya Jadi Menar itu dipakai sendiri Iya Jadi gak usah direbutin ke orang Dipakai sendiri Karena Kalau kita menerti Sebenernya Kalau bisa Kita create segala sesuatu yang bagus Terus terang Kita gak mau kabel yang rusak Kita barisan beli Kita juga mau yang sempurna Kita mau pergi ke Kita mau pergi ke mana Supermarket Kita waktu mau pilih barang pun Kita gak usah pilih Karena apa Kita bisa create Segala sesuatu yang indah Contoh Mangganya enak-enak Apukannya enak-enak Udah usah pilih Tinggal kabel Kenapa? Karena kita tahu Bagaimana menciptakannya Dari penanaman bibitnya Tapi kalau misalnya Kita belum sampai seperti itu Jadi kalau ada pilihan Kita gak stop hanya Memilih dan Dan merasa Pasti salah dong Berarti apa Tapi kita pikirkan Mestinya kita punya bibit Yang luar biasa Yang harus kita tanam Supaya lihat segala sesuatu Itu lancar-lancar Pada dasarnya itu Kita perlu bibit Untuk segala hal Tapi Sewaktu kita disuruh memilih Ya Suruh memilih Antara bisnes sama Garton Apa bisnes sama Fanny Ya Kalau kita punya waktu Kita tanam bibit terus Karena nanti yang sesuai Akan muncul Tapi kalau kita mepek Musik segera milih Itu gimana caranya Biarkan bibit terus Caranya Biarkan bibit terus Bukan Sudah 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 Jadi Sudah 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 Kreativitas di bidang marketing Gitu tak? Enggak, jangan Tapi kenapa saya menanam Bidik kreativitas buat marketing Karena market selalu berbentuk Membantu banyak orang Membantu banyak orang Membantu orang Dalam cara apa? Sewaktu marketing saya berhasil Dengan cara menanam bidik kreativitas Saya akan memberikan apa? Menjadi contoh Menjadi Inspirasi buat Orang-orang lain Orang-orang lain yang juga Perlu inovasi di bidang marketing Menjadi kira Jadi dengan intensi ini Saya akan bisa menanam bibit yang sesuai Sebenarnya kunci menanam bibit itu apa sih? Kadang-kadang kalau kalian gak tau bibitnya apa Ya Kunci utamanya balik kemana? Intensi membantu orang Kenapa saya mau menanam bibit ini? Pikirkan bagaimana Apakah setelah saya dapatkan Saya bisa bertuah Fokus disana aja kita Akan bisa menanam bibit yang sesuai Kenapa saya mau menanam bibit? Wow Contohnya kita gak tau gitu ya Atau oke lah Kenapa kita mau menanam bibit Biar gak keriput? Gak ngerti kan bibitnya Sebelum tadi kita bilang Gak marah-marah Atas cuaca Atas yang lain-lain Atas apa Mobil macet gitu Kalau kita ganteng titus Kita gimana nanamnya? Intensi kita apa? Apakah setelah bibitnya Kulit gak keriput Kita bagaimana cara kita bisa bantu orang? Semua mikir Bingung? Bingung? Ya enggak lah Sewaktu kulit gak keriput Cara kita bantu orang gimana? Kita ngomong Kalian lebih enak Lebih suka diajak ngomong sama orang yang gak keriput Atau orang yang keriput Nah kalau kita paling lebih gak keriput Kita ajak orang ngomong Mereka akan lebih Bisa menerima kita Saya gak majar diskriminasi disini ya Cuma itu sebuah contoh Ya Apapun yang kita lakukan Atas dasar Ingin membantu orang Itu akan selalu Menuntun kita ke arah yang benar Itu dua orang satu Kenapa kita mau bisnes berhasil? Apakah biar bisa beli rumah lebih gede? Apakah bisa beli mobil lebih bagus? Boleh gak? Punya dream boleh gak Beli rumah gede Beli rumah bagus? Boleh Boleh sekali Tapi intensinya apa? Biar pameran Gatok nih Buat bisa beli Ya Itu salah kan? Tapi intensi kita apa? Caranya Orang mau gathering Bisa pakai rumah kita Orang perlu transfer Bisa pakai mobil kita Itu loh Asalkan intensi kita Bagus bisa bantu orang Kita boleh Ya Off record Off record Off record Off record Bentar ya Off record Di Kita ngomong Vinaya 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 itu apa? Aturan Gak cuma biku lah Aturan orang biasa Di Vinaya ada satu Etik Ya etik Ada satu Pasal Yang namanya biku Gak boleh Punya Lebih Jubah Lebih dari Satu Satu Sepakai satu Punya satu Gak boleh lebih KM KM buat-buat Jubah Hanya boleh Disimpan berapa lama? Enam Enam apa Sepuluh hari Sepuluh hari Kalau lebih Mereka Melanggar Nilaya Etika Tapi Tapi Dalam Hal apa Seorang Miku Boleh punya Kain Lebih dari Sepuluh hari Sakit Ini loh Kalian pikir kembali Menolong orang Menolong orang Mereka boleh Menyimpan Lebih dari Sepuluh hari Kalau Kain itu Bisa dipakai Untuk membantu Orang yang Gak punya baju Contohnya Ya Mereka boleh Kalau intensinya Untuk hal yang baik Oke Ada Ada sih Banyak Contoh-contoh Extreme Contoh-contoh Kayak gitu Ya Tapi Itu Itu Salah satu Contoh Nah Kalau Di Kedepan Sehari-hari Kenapa Kita Boleh Beli Ada Orang Bilang Ya Lu Apa Namanya Apa Orang Apa Namanya Orang Kayak Sombong Apa Pokoknya Beli Rumah Bagus Ngomong Gitu 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 Kita Gitu Ngerti Kita Kita Ngomong Gitu Tapi Kalau Kita Ngerti Orang Itu Punya Duit Supaya Bisa Bantu Orang Malah Bagus Kan Malah Bagus Coba Semua Orang Gara-gara Mau jadi Spiritual Terus Bisnisnya Semua Ditinggal Lah Ini Dunia Mau jadi Apa Ya Kan Jadi Semua Berbalik Ke Intensi Kita Kenapa Kami Hari Ini Datang Sini Ngajarin Apakah Karena Biar Sombong Woh Biar Dilihat Keren Enggak Kami datang ke Indonesia Karena Waktu itu Pernikahan kami Terselamatkan Dan Sistim ini Kalau bisa Bawa ke Indonesia Bisa Membantu Lebih Banyak Orang Lagi Ya Terus Sebagai Bonus Selain Pernikahan Tertolong Ulam pun Tertolong Kesehatan pun Terbantu Ya Jadi Pokoknya Intensi Kita Ser positif Kita Akan Bisa Dituntun Ke Akan Penanaman Bibit Yang Benar Ya Oke Ada lagi Tantok Ada apa Tantok 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 Bagaimana Bagaimana Cara Melakukan Post-tant Inovasi Inovasi Iya Jadi Tapi Ada diomongin Soal Lima Dari Empat Itu kan Ya Four by four Five by four Sekarang udah Five by four Yang terbaru Nah Sekarang kita Kalau masuk Kedalam Post-tank Berarti Kalau kita Ingin kreatif Berarti Kita Harus Memberikan Kreativitas Kita Contoh Yaitu Mencari Seseorang Yang juga Ingin kreatif Mungkin Mereka Mau kreatif Dalam hal Dalam hal Marketing Kemudian Kita Berusaha Untuk Membantu Dia Jadi Step Pertama Apa yang Kita Ingin Step Kedua Yaitu Mencari Hal Partner Kemudian Ketika Kita Action Action Benda Nanti Sama Seperti Biasa Seminggu Seminggu Satu Satu Kali Bertemu Satu Jam Dan Kita Memberikan Opinion Pendapat Atau Mungkin Guidance Yang Menurut Kita Bisa Membantu Secara Kreatifitas Tetapi Apakah Dia Akan Berhasil Itu Juga Akan Ditentukan Oleh Bibit Yang Dia Miliki Tapi Intensi Kita Harus Mau Memberikan Bantuan Dan Kelima Yang Yang Terakhir Yaitu Coffee Celebrate Jadi Kalau Kita Coffee Celebrate Berbahagia Atas Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Untuk Membantu Kreatifitas Seseorang Dalam Marketing Itu Pada Akhirnya Akan Membuat Kita Memiliki Kreatifitas Itu Pak Kalau Misalnya Pertama Tujuan Kama Satu Ketua Saya Mendapatkan Kreatifitas Kedua Saya Mencari Orang Yang Kreatifitas Terjadi Irang Saya Tidak Kenal Dia Tidak Kenal Saya Saya Tidak Terus Saya Memuji Dia Apakah Termasuk Di dalam Step Yang Ketiga Termasuk Memuji Maksudnya Tidak Tidak Itu Dalam Step Di mana Kita Menanam Pipit Salah Satu Kita Bisa Pake Dalam Meditasi Untuk Mencari Kreatifitas Oke 4 4 Step Itu Kita Membantu Kita Membantu Orang Yang Juga Ingin Punya Inovasi Bukan Orang Yang Sudah Punya Inovasi Sedangkan Orang Yang Sudah Punya Inovasi Itu Kita Lakukan Sebenarnya Ada Tool Di Level 9 Yang Disebut Creative Coffee Meditation Kita Lakukan Coffee Meditation Atas Kreativitas Orang Yang Sudah Kreatif Ya Jadi Kita Apa Rejoice Kita Merasa Senang Contohnya Saya Lihat Bajunya Rosy Lagi Ya Saya Rejoice Atas Kreativitas Fumi Ya Kok Bisa Pikir Desain Bagus Kayak Gitu Itu Banyak Karena Berpikir Seperti itu Saya Sudah Mengamu Supaya Saya Bisa Menjadi Lebih Kreatif Di Masa Depan Bahkan Di Level 9 Kita Dijarkan Sengaja Bikin Daftar Hal Inovasi Hal Inovatif Yang Kita Lihat Dalam Hidup Hari Hari Lalu Malamnya Kita Lakukan Creative Coffee Meditation Kita Pikirkan Lagi Dengan Rasa Senang Kok Bisa Orang Kayak Gitu Kok Keren Gitu Bukan Kok Bisa Wah Keren Gitu Kita Pikirkan Kreatifitas Kayak Gatot Gatot Marketingnya Cukup Kreatif Ya Kalau Kita Lihat Yang Youtube Bisa Pakai Apa Terus Cara Muliti Cara Muliti Manggo Ngamanga Gitu Itu Kreatif Banget Saya Dulu Kalau Kalau Dulu Sebelum Nerti Pikirannya Ya Gitu Tapi Sekarang Ngerti Apresiasi Ya Apresi Dengan Cara Itu Kita Sudah Menanam Bipin Supaya Menjadi Lebih Kreatif Di Perusahaan Sama Ya Perusahaan Marketingnya Wah Dia Kok Dia Bisa Bisa Bikir Kek Gitu Kita Dengan Cara Apresiasi Kita Menanam Bipin Untuk Kreatifitas Kita Sendiri Ya Mungkin Mungkin Share Sikit Soal Ini Apa Anak Kita Yang Suatu Ada Papi Talk Di Singapur Tentang Kreatifitas Kita Bawa Anak Anak Jadi Mereka Pergi Sendiri Dengan Nenek Kemudian Waktu Mereka Pergi Kalian Tahu Anak Anak Teenagers Kalau Mendengarkan Talk Seperti Ini Mereka Cenderung Apa Bosan Kemudian Tidak Untuk Supaya Tidak Bosan Mereka Akan Apa Jadi Di rumah Mereka Download Download 2 jam Sesuatu Yang Bisa Membuat Mereka Tidak Bosan Seperti Itu Tetapi Tetapi Suatu Mereka Dateng Kemudian Pulang Dari Ancara Itu Dia bilang Apa Wah Dia sebenarnya Sudah Melakukan Kreatif Coffee Medikasi Tapi Mereka Tidak Tidak Sadir Jadi Sengaja Jadi Kita Tinggerin Apa yang Dia Pendapat Mereka Kemudian Dia bilang Saya Tidak Pernah Bertemu Dengan Seorang Yang Super Genius Bisa Mengajarkan Bahwa Hanya Dengan Berbahagia Terhadap Kreativitas Orang Akan Membuat Saya Super Kreatif Berarti Dia sedang Apa Kreatif Kreatif Meditasi Hanya Dengan Itu Kemudian Dia bilang Gini Contoh Kemudian Dia mengambil Ukulele Karena Dia suka Main Musik Ukulele Kemudian Dia mulai Buka Gitu Cek Sibuk Sibuk Buat Cek Sibuk 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 Dia Mereka Ukulele Itu Dia suka Sibuk Oh Cek Sibuk Buat Hibat Sekali Dia latih Nah Dia kerjakan Sampai Jam 2 Pagi Tidur Di kamar Kita Sambil Bayangin Kreatif Kompilitasnya Seperti apa Nah Itu Hal Yang Luar Biasa Maka Sewaktu Kita Melihat Situasi Yang Luar Biasa Dimana Orang Sukses Dalam Marketing Dimana Orang Sukses Dalam Hubungan Dimana Semua Orang Sukses Bahkan Waktu Kita Naik Mobil Kita Temu Hari Waktu Sharing Session Kita Dian Pulang Sama Si Lili Sama Si Ko Heng Kemudian Masuk Orang Mereka Wah Komputer Gede Banget Gede Dengar Kayaknya Mobil Barang Hap Kayaknya Kita Barusan Dari Vancouver Mereka Tisla Pertama Kali Kita Lihat Tisla Wah Tisla Kemudian Seperti Burung Kemudian Kita Masuk Kosong Gede Apa Cuma Satu Komputer Seperti Mobil Satu Komputer Gede Tengah Kemudian Tinggal Diajak Ngomong Tinggal Dikini Bahkan Waktu Kita Diajak Kepi Ketaman Ia Gak Usah Gede Gimana Otomatis Dia Bisa Laki Sendiri Mereka Bila Mobil Ini Bisa Jalan Tanpa Kita Kendarai Autopilot Tanpa Langsung Musik Bisa Diam Ngambil Ngobrol Dan Untuk Kita Bila Luar biasa Mobil Akhirnya Kita Bisa Melihat Dengan Kepala Atas Kepala Atas Sendiri Bahwa Luar biasa Teknologi Dan Itu Membuat Kita Kreatif Hanya Dengan Merasa Senang Melihat Sesuatu Yang Luar biasa Luar biasa Setiap Kali Baca Koran Baca Berita Orang Kreatif Kalian Tulis Itu Gak Cuma Satu Hari Bisa Tiap Hari Kalian Lakukan Kreatif Coffee Meditation Nanti Pasti Berapa Lama Kalian Akan Kreatif Sekali Dalam Bisnes Sekali Bagaimana Kita Sekarang Mulai Bawa Ada Namanya IQ Dengan EQ Sekarang Kita Berusaha Sekolah Kita Akademically Kita Mesti Oke Top Tapi Setelah Akhir Akhir Kita Harus Talk Tapi Bagaimana Kita Berarti Supaya Kreatif Supaya Bisa Masuk Itu Juga Masuk Kreatif Dimana EQ Yang Menunggu Oke Nah Kalau Kita Mengerti Sistem Kalian Yang Punya Anak Anak No Problem No Problem Anak Saya Cepet Nggak Digit Aja Pukup Semua Di Kerjaan Sendiri Wah Yang Kau Yang Luar Biasa Hai Kukul Pai Hai Kukul Anak Anak Gampang Tuntun Pake Cara Ini Jadi Kasih List Orang Orang Yang Hebat Tapi Kita Sendiri Harus Mulai Menerti Bahwa Sesuatu Yang Hebat Itu Di Depan Kita Harus Bersyukur Appreciate Wah Hebat Jadi Mereka Akan Melakukan Penanaman Bibit Juga Jadi Mereka Gampang 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 Yang Yang Dibahas 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 Gini Saya Sering Namati Yang Sering Terjadi Saya Suka Baca Riset Riset Dari Berapa Orang Ditu Terus Dari Analisan Mereka Fundament Teknikal Terus Juga Doktor Lain Gitu Nah Saya Sering Ngambil Dari Mereka Punya Terus Saya Lihat Terus Saya Bandikin Dengan Yang Lain Terus Saya Combine Saya Bikin Lebih Apa ya Lebih 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 Simple Terus Lebih Bisa Bisa Diterapkan Gitu Nah Yang Sering Saya Rasakan Adalah Satu Sisi Sampai Merasa Kayak Cheating Kayak Oh Cheating Cheating Oh Ya Karena Saya Nggak Ngambil Langsung Dari Ide Eh Saya Istilah Bukan Dari Ide Saya Sendiri Dari Mereka Beberapa Orang Terus Saya Lihat Saya Combine Terus Saya Pelajari Sendiri Pola Dan Sebagainya Saya Menemukan Pola Itu Tapi Kalau Secara Jujur Itu Kan Sama Dengan Cheating Nah Kalau Secara Bibit Berarti Kan Mencurig Terus Pertanya Bagus Ini Kita Didiskusikan Di Dalam Kreativitas Sebenarnya Untuk Seseorang Yang Bisa Kreativitas Itu Apa Ini Balik Pertama Dia Berdiri Di Atas Kesuksesan Sesuatu Yang Bernah Ditemukan Kita Pertama Dan Kemudian Kedua Yaitu Sesuatu Yang Baru Oke Dan Kemudian Yang Tari Yaitu Sesuatu Yang Bisa Membantu Seseorang Untuk Lebih Memiliki Kesuksesan Dan Kalau Kita Dari Apa Yang Diberikan Oleh Ludi Waktah-waktah Dia Menanggarkan Seperti Ini Seperti Ini Apakah Diciting Apakah Diciting Pertama Kita Mesti Tahu Dulu Laporan Itu Laporan Eksklusif Yang Gak Boleh Dikeluar Bukan Atau Apa Kan Ya Itu Yang Pertama Tapi Fakta Maka Laporan Itu Dikeluarkan Berarti Ide-ide Dasar Kita Boleh Pakai Lalu Kalau Semua Mesti Mulai Dari Nol Ya Kita Gak Mungkin Bisa Inovasi Kita 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 Teng Berdiri Di Pundak Raksasa Dan Laporan Laporan Itu Membantu Kita Punya Sintesis Baru Itu Sesuatu Yang Inovatif Juga Jadi Kita Jangan Merasa Kita Cheating Kita Menjadi Lebih Kreatif Kita Menjadi Dijaga Bukan Masalah Data Pengolahan Data Pengolahan Data Ada Satu Hal Yang Diomongkan Waktu Kita Memuarkan Sesuatu Misalnya Kamu Membuat Develop Sesuatu Yang Dimana Kamu Mengambil Dari Pengolahan Ini Kemudian Kamu Create Sesuatu Yang Lebih Menurut Efisien Lebih Berguna Yang Lebih Bisa Membantu Oke Ada Satu Hal Yang Akan Membuat Bahwa Sesuatu Itu Kreatif Atau Tidak Yaitu Yang Paling Dasar Bilih Kalau Kita Tidak Memiliki Gak Usah Ngomong Agar Menemukan Cara Baru Kita Tidak Akan Terpikir Untuk Melakukan Sesuatu Yang Bisa Membantu Lebih Banyak Orang Tetapi Inovasi Sebenarnya Kalau kita Ngomong Pernah Gak Pernah Pernah Gak Punya Pemikian Seperti Atau Kalian Bengar Orang Orang Suatu Apple Keluar Kemudian Ad Keluar Berikut Apa Apa Dihomong Sama Orang Orang Di Market Wah Ini Contoh Dicetak Padahal Sebenarnya Mereka Berdiri Di Atas The Giant Soldier Penemuan Yang Pertama Jadi Karena Mereka Bisa Update Yang Lebih Baru Update Lagi Yang Lebih Baru Update Lagi Yang Tidak Terpikir Oleh Orang Yang Pertama Ya Ya Jadi Apakah Mereka Citing Tetapi Kalau kita Memiliki Perasaan Dimana Kok Kaya Citing Itu Adalah Bibin Yang Berbeda Yang Bertumbuh Di Diri Kita Jadi Tidak Ada Bungannya Kreativitas Itu Reaksi Dari Apa Yang Sedang Tumbuh Saat Ini Bibin Ya Itu Kita Merasa Citing Karena Kita Pernah Citing Memang Tapi Kita Harus Berhati Hati Atas Hak Cipta Ya Kadang-kadang Ada Orang Yang Ada Hak Cipta Itu Kita Ngambil Yang Tapi Kalau Sesuatu Yang Sudah Tersedia Sampai Kita Perbaiki Itu Sesuatu Yang Lebih Baik Ya Itu Terbikir Seperti Ini Misalkan Kayak Oppo Oppo Pertama Pali Luar Dia Menggunakan Sistem Poin Belanja Something Dapat Poin Rebate Poin Bisa Dipakai Orang Melihat Dengan Pola Yang Lebih Simple Lebih Segerana Yaitu GoPay Dimana Orang Bisa Menggunakan Uang Rupiah Itu Cara Digital Belanja Dia Dapatin Rupiah Kembali Sehingga Rupiah Ini Bisa Ditransfer Dan Bisa Dipakai Lagi Langsung Karena Itu Nilainya Rupiah Bukan Berupa Poin Nah Ini Satu Develop Menurut Saya Ini Lebih Modern Lebih Simple Lebih Bermanfaat Tapi Kalau Dari Steve David Bukannya Dibaca Kalau yang Oppo Pioner Kalau Yang Oppo Adalah Follower Tapi Dalam Kondisi Sekarang Justru Follower Ini Mungkin Dia Bisa Kalah Yang Yang Pion Data Terus 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 Oke Di salah satu Topik Di level 9 Kita Ada Tentang Pandangan Dunia Yang Ada 6 jenis Pandangan Dunia Yang Harus Kita Mengerti Supaya Tidak Terjerat Di Pikiran Seperti Itu Pandangan Dunia Pertama Itu Apa Pandangan Dunia Pertama Yang Harus Kita Mengerti Itu Adalah Inovasi Yang Kita Keluarkan Pada Set Kita Mengeluarkan Inovasi Itu Inovasi Sudah Tua Artinya Pasti Ada Yang Lebih Daripada Kita Sewaktu Saya Mengumumkan Inovasi Saya Saat Ini Jalan 21 24 Itu Sudah Tua Karena 21 25 Mungkin Ada Orang Yang Punya Inovasi Yang Lebih Bagus Terlalagi Dari Punya Saya Dan Jadi Kita Mesti Ngerti Jadi Di dalam Sistem Ini Gipit Ini Gak Ada Yang Pionir Kita Harus Selalu Lebih Baik Daripada Sebelumnya Jadi Kita Melihat Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Sehat 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 Karena Lebih Baik Bukan Kopi Sama Persis Yang Saya Alami Adalah Pada Saat Saya Melakukan Sendiri Saya Coba Sendiri Awal Awalnya Inge Tapi Endingnya Ada Ini Kutip Akhirnya Saya Akhirnya Kayak Teacher Boleh Kau Punya Kamu Kita Mesti Ngerti Waktu Kamu Mengeluarkan Laporan Kamu Yang Kamu Kompal Dari Berbagai Sumber Pada Saat Kamu Keluar Itu Sudah Audited Sudah Sudah Audited Karena Pasti Ada Orang Yang Lebih Itulah Dari Kamu Gitu Artinya Kita Harus Lalu Berinovasi Berarti Bukan Karena Bukan Karena Dibit Kau Contekan Iya Bukan Itu Memang Sifat Dari Sesuatu Kayak Kita Kita Selalu Bilang Sewaktu Oke Kita Masih Bilang Jauh Jauh Baria Melahir Oke Apa Penyebab Kematian Karena Kelahiran Ya Karena Kelahiran Nah Fakta Bahwa Kamu Punya Laporan Kamu Berdasarkan Kompal Dari Data Itu Waktu Kamu Keluarkan Itu Sudah Sudah Lewat Istilahnya Sudah Tua Karena Akan Ada Laporan Laporan Berikutnya Lebih Baru Lagi Dari Punya Kamu Jadi Waktu Over Meluarkan Program Mereka Di Di Umumkan Itu Sebenarnya Sekarang Teknis Itu Sudah Sudah Lewat Karena Bakal Ada Yang Lebih Bagus Dari Mereka Makanya Kita Perlu Lanak Terus Ya Sehingga Kita Punya Istilahnya Kreatif Ini Otak Ya Seperti Keran Tiap Kali Kita Luka Keran 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 Masalah Kreatifitas Ya Ini Kasus Yang Saya Alami Dalam Bisnis Jadi Dalam Perkembangan Bisnis Ini Dari Film Kita Ini Perkembangannya Paling Cepat Dalam Satu Lampar Akhir Kita Punya Satu Sistem Yang Kita Dalam Tandang Tim Mungkin Boleh Dibilang Copyright Atau Tidak Semacam Copyright Nah Jadi Dari Tim kita Ini Sepakat Bahwa Di Luar Tim Kita Ini Enggak Enggak Dijinin Untuk Pakai Cara Kita Dulu Jadi Kita Menggarap Luar Tim Kita Cuma Dalam Satu Sisi Saya Melihat Bahwa Ada Pertentangan Batik Kalau Saya Sendiri Saya Merasa Bahwa Yang Tawanya Imu Itu Tidak Ada Copyright Yang Ada Dalam Copy Life Karena Apa Karena Imu Itu Sebenarnya Tidak Ada Milik Sesuatu Jadi Kalau Saya Punya Prinsip Dengan Beberapa Ponder Ini Saya Agak Kurang Enak Dari Segi Apa Ya Kita Itu Melihat Jadi Kalau Saya Punya Prinsip Yang Mungkin Dalam Tanda Petik Agak Menurut Orang Yang Egois Kamu Bodoh Kamu Kipan Sudah Susah Kok Orang Lain Menikmati Tapi Dalam Satu Sisi Saya Punya Satu Sisi Begini Ilmu Sebagus Apapun Kita Jelaskin Ke Orang Kalau Dia Tidak Praktek Gak Hasilnya Juga Nah Itu Gimana Caranya Supaya Tidak Pertentangan Perfec Dalam Tim Dan Juga Saya Sendiri Kok Merasa Gak Peman Pada Saat Orang Lain Ini Butuh Kok Kita Ini Kayaknya Push Makasih Oke Ada Beberapa Pikiran Sewaktu Pradita Ini Sharing Ada Beberapa Hal Yang Muncul Di Kira Saya Hukum Hak Cipta Itu Ada Karena Untuk Memberikan Waktu Kepada Sang Inovator Untuk Rikup Rikup Mendapatkan Kembali Apa Yang Sudah Di Investasikan Dalam Hal Pikiran Dalam Hal Uang Dan Waktu Juga Jadi Niat Intensi Dari Hukum Hak Cipta Itu Baik Ini Ingin Menciptakan Kesempatan Untuk Orang Orang Lebih Inovasi Dengan Cara Melindungi Selama Beberapa Lama Ide Mereka Yang Menurut Saya Hukum Itu Sebenarnya Intensinya Bagus Karena Kalau Tiap Kali Kita Keluarin Metode Baru Kita Lalu Dikopi Orang Dan Kita Gak Reservive Kita Susah Itu Pikiran Yang Gak Salah Walaupun Kalau Dari Sisi Sepertinya Salah Jadi Pertama Kita Sudah Hukum Itu Ada Untuk Melindungi Para Inovator Kedua Kita Ini Masih Hidup Di Dunia Manusia Artinya Kita Harus Bisa Menyesuaikan Dengan Apa Yang Ada Di Dunia Ini Dan Orang Orang Biasa Itu Sebenarnya Gak Salah Juga Tapi Kenapa Kita Bisa Melihat Orang Orang Seperti Itu Pertanyaannya Kenapa Kita Melihat Orang Orang Yang Tidak Bersedia Berbagi Itu Harus Kita Lihat Kembali Bipin Kita Apa Apa Yang Mungkin Bipin Kita Memisah Ini Punyaku Itu Punyamu Bipin Itu Yang Menyebabkan Kita Melihat Sesuatu Perpecahan Kebahagiaan Kebahagiaan Saya Harus Didaulukan Dibalikan Kebahagiaan Dia Itu Yang Menanam Bipin Biar Kita Melihat Perpecahan Seperti Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Tentu Kita Harus Menyadari Bipin Negatif Yang Kita Kedua Kita Harus Menanam Bipin Sehingga Selalu Ada Harmonis Dan Kita Harus Bertekat Oke Gak Kita Ikutin Ini Dulu Nanti Kita Berharap Kejadian Ini Akan Selalu Berkurang Akan Selalu Berkurang Sampai Suatu Hari Semua Bisa Share Dengan Bebas Jadi Kita Jangan Menjadi Jangan Menjadi Tilema Karena Itu Gak Sehat Tapi Kita Sadari Kita Masih Di Alam Ini Semua Masih Punya Pikiran Seperti Itu Dan Itu Terjadi Karena Dibu Kita Dan Kita Bisa Mengubah Saya Sih Bersedia Ngomong Terus Sampai Besok Tapi Sekarang Sepuluh Kalian Masih Masih Mau Lanjut Lagi Cukup Ya Oke Ada Beberapa Inti Yang Muncul Di Pikiran Saya Tapi Ini Tergantung Tim Surat Ayah Apakah Mau Ya Seperti Contohnya Kita Bila Set Kita Bisa Bikin Jadi Beberapa Hari Kita Retreat Bersama Ya Mungkin Kalau Mau Kalian Rezanakan Mungkin Tiga Hari Kita Retreat Bersama Kita Dengan Cara Ngomong Kita Berlaki Bersama Itu Ide Satu Sekundi Bukan Meantime Sekundi Itu Meantime Tapi Kita Bisa Punya Retreat Bersama Tapi Terserah Terserah Kalian Kalau Memang Mau Silahkan Kalau Gak Mau Gak 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 Lalu Kita Juga Punya Kita Punya Banyak Banyak Pikiran Pikiran Yang Akan Kita Kembangkan Tapi Tergantung Apakah Kalian Memang Mau Ya Kita Bisa Diskusikan Kita Kembangkan Ya Tapi Terserah Itu Terserah Kalian Karena Jadwal Kami Pun 2020 Kemarin Saya Jadwal Waduh Benuh Semua Sampai Desember Lagi Sama Jawa Kita Juga Terserah Kalian 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 Atur Karena Kita Sendiri Soalnya Kita Memiliki Sertif Itu Sangat Luar Biasa Kalau Kita Memiliki Seseorang Yang Bisa Bikai Itu Luar Biasa Dan Kami Juga Di Kedama Mauten Segala Gitu Sebenarnya Kami Merasa Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Sekali Dan Punya Pikiran Kalau Bener Bener Animo Kita Bisa Travel Bareng Kita Bisa Sama Sama Retreat Di Diamond Mountain Ya Terus Kita Sama Sama Lihat Indonesia Circle Kita Sejaan Tiket 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 Pikiran Kami Doan Ya Sejaan Tiket 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 Maksudnya Ini Cuma Beberapa Ide Tergantung Kalian Semua Gimana Diskusi Lalu ada Satu lagi Ya Gishimeku Akan ada Di Bali Bulan Depan Untuk ACI Lumbring Akan ada Sekitar 700 Orang Yang ikut Itu Saya Tidak Buka Disini Karena Itu Ajaran Dharma Yang lebih Dalam Udah Hampir Penuh Tapi Tujuan Saya Ngomong Ini Karena Kalian Tau Stanley Dan Allison Mereka Adalah Penelit Jemahnya Kish Michael Dan Mereka Juga Pelopor Di China Boss Club Mereka Namanya CSP China Soft Power CSP Program CSP Itu 50.000 US Seorang Rupiah Berapa Berapa Sik 70.000 50.000 Seorang Dan Cukup Berhasil Cukup Berhasil Cukup Berhasil Dan Mereka Punya Mereka Mereka Bila Mereka Akan Ada Di Bali Dan Setelah Bali Ada Beberapa Hari Jadi Mereka Tanya Apakah Ada Komunitas Kita Disini Yang Tertarik Untuk Maksudnya Mengadakan Acara Sehingga Mereka Bisa Sharing Sedikit Tentang Boss Club Mereka Di China Tadi Kita Ada Bicara Dikit Yang Kameran Kami Kita Sempat Ber Sempat Terbang Bersama Sempat Berinteraksi Dengan Mereka Ngobrol Selama Beberapa Hari Dan Kita Merasa Mereka Timnya Itu Luar Biasa Ya Mereka Boss Boss Gede Yang Bisa Bayar Duit Segitu Buat Eko Training Itu Gampang Pikirannya Juga Positif Sekali Dan Kita Melihat Kondisi Trade War Antara US Sama China Kita Pasti Pikirannya Akan Parah Ekonominya Tapi Mereka Para Boss Yang Dari Mereka Maju Terus Jadi Stand Sama Elisen Bersegur Memberikan Waktu Beberapa Hanya Untuk Indonesia Kalau Kita Mau Pakai Mereka Saya Cuma Salving Aja Kalau Kalian Memang Tertarik Kita Atur Kalau Engga Mungkin Kita Jalan Jalan Berlempat Aja Tarif Nggak Pakai Tarif Lah Mereka Cuma Karena 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 Itu Kelebihan Dari Karena Mereka Benar Benar Ingin Membantu Datang ke sini Bisa Kan Mereka Bisa Kita Bisa Atur Tapi Kita Harus Meminta Karena Mereka Overhead Kita Bila Begini Apakah Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Bantu Mungkin Kalian Oke Terus Kita Harus Keluar Mungkin Participant Mereka Harus Ber Kalian Atur Karena Kita Juga Mau Kalau Bisa Dia Travel Karena Dia Off Dia Punya Bantuan Pasti Dia Totally Dia Mau Bantu Tapi Paling Nggak Kita Gedung Apa Gitu Kalian Siapin Makanan Atau Koper Kepat Hotel Hotel Karena Mereka Sudah Disini Jadi Kita Nggak Perlu Bayar Ticket Mereka Gitu Ini Mungkin Seperti Apa Ya Alas Budi Kali Kita Bantu Mereka Ke Vancouver Juga Sih Kita Selesainya Bali 15 Jadi Beberapa Hari Sebel 15 Mereka Bisa Oke Gini Salah Satu Cara Penanaman Pipit Yang Sendri Yang Dari Singapura Lakukan Dari Para Post Dia Membantu Para Post Untuk Mau Belajar Supaya Bisnisnya Dia Selanjutnya Tempat Tiga Pesawat Penginapan Pesawat 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 Nggak Tau Kita Nggak Sampai 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 Dipikirin Dulu Tiga Pesawat Penginapan Sampai Pesawat 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 Kalian coba Bawa Para Pembisnis 50 Mereka Beli Bantuan 50 Ini Semua Pembisnis Oke Setiap Kalau Setiap Setiap Kali Teacher Standing Dan Teacher Edison Mengajar Partisipan Bisa Sampai 300 Oke Jadi Kalian Atur Sendiri Terserah Mau berapa Tapi Berkasih Info Karena Mereka Merasa Sewaktu Orang Terhadirkan Kita jangan Buang Waktu Orang Itu Kita Harus Bawa Banyak Orang Supaya Belajar Dari Dia Tapi Tidak Tau Apakah Mereka Namun Bimbingnya Kita Tidak Tau Yang penting Kita Tidak Bantu Tidak 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 Tapi Kalau Kalian Tidak 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 They Tidak Bagaimana sesuatu? Baru datang gitu, peresah untuk memberi harapan kepada orang lain Itu suatu hari luar biasa pengalamannya Kita datang setelah itu, oke? Oke, udah malam? Udah malam ya